Heavenly Jewel Cheng Season 22, Dalam Tim Inti Kelima orang ini semuanya mengenakan jubah hijau tua. Di antara mereka, orang yang berjalan di tengah dan paling depan memiliki sulaman emas di jubah hijau tua, sedangkan empat lainnya memiliki sulaman perak di jubah mereka. Di sisi kiri dadanya, ada perisai salib emas dan lambang pedang seukuran telur. Pakaian mereka membuat mereka terlihat gagah dan gagah berani. Di antara kelima orang itu, yang paling menarik perhatian adalah yang berjalan di sebelah kiri. Orang ini tingginya lebih dari 2 meter, dengan bahu lebar dan pembawaan yang bermartabat. Sepasang tangannya yang besar dan seperti kipas sangat menarik perhatian. Yang terpenting, dia sebenarnya seorang wanita, dan juga satu-satunya wanita di antara kelimanya. Dari segi penampilan, siswi ini jelas tidak jelek. Sebaliknya, dia memiliki sepasang mata besar, dan wajahnya lembut dan lembut. Setiap bagian wajahnya tidak buruk sama sekali. Namun, masalahnya adalah ketika dipasangkan dengan sosoknya yang gagah berani, itu agak terlalu dibesar-besarkan. Sosok itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai, menggerahkan, itu lebih seperti, meledak. Tanpa pertanyaan, siswa perempuan ini adalah yang paling menarik perhatian. Namun, tatapan Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er tidak bertahan lama sebelum mereka dengan cepat pindah. Pada saat yang sama, tatapan mereka tertuju pada satu di tengah lima. Itu karena keduanya benar-benar mengenal orang ini. Itu adalah orang yang bertaruh dengan Zhou Weiking dan Yun Li, orang yang telah kalah dari Zhou Weiking seumur hidup, orang dengan perisai set perakitan lima permata, Lin Tianou. Bagaimana mungkin dia, Sangguan Bing Er hanya bisa berseru kaget? Zhou Weiking menoleh untuk menatapnya, menatapnya. Sangguan Bing Er segera menjadi tenang. Ye Pau-Pau berkata dengan rasa ingin tahu, kamu kenal mereka. Kelima ini harus menjadi anggota tim utama yang mewakili kekaisaran di turnamen Manik Surgawi. Zhou Weiking berkata, saya pikir saya pernah melihat yang di tengah sebelumnya. Mungkinkah dia yang memimpin tim kali ini? Pada titik ini, Lin Tianou juga berjalan bersama keempat temannya. Karena Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er mengenalinya, dia secara alami mengenali mereka berdua juga, dan dia hanya bisa menatap kosong sejenak. Saat mereka mendekat, keempat orang yang berdiri di samping Lin Tianou tidak berekspresi, kecuali mahasiswi bertubuh besar yang melihat mereka dengan rasa ingin tahu. Mereka tampaknya tidak peduli sama sekali. Lin Tianou menghentikan langkahnya, dan Ye Pau-Pau melangkah maju untuk menyambutnya. Halo, namaku Ye Pau-Pau. Kami bertiga mewakili Akademi Militer Feili untuk berpartisipasi dalam turnamen Manik Surgawi. Tolong jaga kami. Lin Tianou menganggup dan mengulurkan tangan kanannya ke arah Ye Pau-Pau. Selamat datang. Zhou Weiking menatapnya dengan setengah tersenyum dan berkata, kompetisi Manik Surgawi adalah apa yang harus kamu lakukan dalam tiga bulan itu. Lin Tianou menganggup dan berkata, kamu sebenarnya murid Akademi Militer Feili. Zhou Weiking tersenyum dan berkata, ini yang sebenarnya pengawas kelas-kelas satu biasa, Zhou Weiking. Senang bertemu dengan kalian semua. Mulut Lin Tianou berkedut. Tidak hanya dia seorang siswa Akademi Militer Feili, tetapi dia juga berada di kelas satu. Bagaimana dia bisa kalah darinya? Dengan tingkat kultivasi dan bakatnya, mengapa dia tidak bergabung dengan Akademi Heavenly Bed, malah bergabung dengan Akademi Militer Feili? Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Sayangnya, kerugian adalah kerugian. Apa yang bisa dia lakukan? Berdiri di samping Lin Tianou, siswa lain yang sama besarnya bertanya dengan rasa ingin tahu, pemimpin, Anda kenal dia? Lin Tianou menganggup dan hendak berbicara ketika Zhou Weiking berbicara terlebih dahulu, kami pernah bertemu sekali. Beberapa hari yang lalu di pusat perdagangan, saya cukup beruntung bertemu pemimpin Lin. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Lin Tianou dengan penuh arti. Meskipun Lin Tianou tidak tahu mengapa Zhou Weiking tidak mengungkapkan hubungan mereka, dia dengan senang hati melakukannya. Lagi pula, dia ingin melakukan yang terbaik di turnamen Manik Surgawi ini, dan dia tidak ingin ada yang memengaruhi dirinya dalam proses itu. Menatap Zhou Weiking dalam-dalam, Lin Tianou berkata, izinkan saya memperkenalkan kalian semua. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk kekecantikan, besar, dengan perawakan yang jauh lebih besar. Ini Crow, 21 tahun, dan satu-satunya mahasiswa baru di tim kami. Dia baru saja bergabung dengan Akademi kami hari ini, dan memiliki bakat kekuatan yang sangat kuat. Panggung si tingkat atas, tiga permata. Burung gagak, seorang gadis sebenarnya memiliki nama seperti itu. Meskipun Zhou Weiking menyukai gadis-gadis cantik, dia tidak memiliki keinginan untuk kecantikan sebesar itu. Gagak tersenyum dan berkata, halo, suaranya jelas lebih tebal dari kebanyakan gadis, tapi ada kualitas unik di dalamnya. Lin Tianou menunjuk ke bocah kurus di samping Crow, yang tingginya sekitar 1,5 meter, berdiri sangat kontras dengannya. Dia berkata, kita semua memanggilnya Little Four, kamu juga bisa memanggilnya begitu. Panggung Zun tingkat bawah, empat permata. Little Four menyeringai, melirik Zhou Weiking dan dua lainnya. Seketika, mereka bertiga merasa seolah-olah sedang ditatap oleh ular berbisa, dan rasa dingin menjalar di punggung mereka. Lin Tianou menunjuk ke siswa tinggi yang bertanya kepadanya sebelumnya, mengatakan, ini adalah Ah Bao, kami semua memanggilnya Mabuk Bao. Selain kesukaannya untuk minum, tidak ada yang salah dengan dia. Panggung Zun tingkat menengah, lima permata. Setelah itu, dia menunjuk siswa terakhir. Siswa ini tampaknya tidak memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirinya, dengan penampilan biasa, tubuh biasa, dan tidak ada emosi di matanya, berdiri di sana seperti balok kayu. Xiao Yan, Panggung Zun tingkat menengah, lima permata. Nama saya Lin Tianou, dan saya adalah pemimpin tim pertempuran Veli. Akhirnya dia memperkenalkan diri. Saat Zhou Wei Qing mendengarkan perkenalannya, dia menatap mereka berlima dengan dingin. Dia menyadari bahwa selain Lin Tianou, orang yang memberinya rasa bahaya terbesar adalah siswa bernama Xiao Yan. Meskipun orang ini tanpa ekspresi, dia memberi Zhou Wei Qing perasaan menyatu dengan alam. Semakin biasa seseorang terlihat, semakin besar kemungkinan mereka menjadi yang paling berbahaya. Mata Lin Tianou sedikit menyipit, cahaya menakutkan di dalamnya saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, tanpa melebih-lebihkan, saya dapat mengatakan bahwa tim pertempuran kita adalah yang terkuat dalam sejarah akademi. Kami hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah untuk masuk ke empat besar. Sebelum datang ke sini, tidak peduli Zhou Wei Qing atau Ye Pao Pao, mereka mungkin berpikir untuk membandingkan diri mereka dengan lawan mereka. Namun, setelah melihat mereka berlima dan mendengar perkenalan Lin Tianou, mereka tahu bahwa kelimanya pasti tidak bisa diremehkan. Mengesampingkan ketiga Master Permata Surgawi tahap Zun tingkat menengah lima permata, untuk mencapai tahap lima permata sebelum usia 30 tahun, kekuatan macam apa itu. Sedangkan untuk Little Four empat permata, dari perawakannya, dia pasti lebih cepat dari kebanyakan. Adapun gagak, Master Bet Surgawi tiga permata seperti dia bisa mewakili seluruh akademi manik surgawi, itu sudah cukup untuk membuktikan banyak hal. Sebagai pemimpin tim Akademi Militer Fei Li, Ye Pao Pao dengan cepat berkata, Halo semuanya, kami dari Akademi Militer Fei Li, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Zhou Wei Qing, Master Permata Surgawi tahap si tingkat atas, tiga permata. Ini adalah Sangguan Bing Er. Oh, Nona Bing Er, saya masih belum tahu tingkat kultifasi Anda. Sangguan Bing Er tersenyum tipis dan berkata, Aku juga Master Permata Surgawi panggung si tiga permata tingkat atas. Ye Pao Pao menganggup dan berkata, Namaku Ye Pao Pao, Master Permata Surgawi tahap Zun 4 Permata tingkat rendah. Dalam waktu dekat, kami akan berpartisipasi dalam turnamen Heavenly Bet dengan kalian semua, tolong jaga kami. Murid kurus bernama Little Four mengerutkan bibirnya dan berkata, Kamu tidak harus membuatnya terdengar bagus. Kalian semua hanya pengganti, dan akan menonton turnamen, bukan berpartisipasi. Ketahuilah tempatmu, dan jangan membuat masalah bagi kami. Mata Ye Pao Pao menyipit, cahaya dingin bersinar di dalamnya. Lagi pula, dia adalah pemimpin para siswa bangsawan di Akademi Militer Feli, dan cucu dari Perdana Menteri Kekaisaran Feli. Sejak muda, kapan dia pernah dipandang rendah seperti ini? Dia sudah mencoba yang terbaik untuk mentolerirnya, tetapi kata-kata pihak lain telah muncul tepat di wajahnya. Jika dia terus mentolerirnya, dia tidak akan menjadi cucu sulung keluarga Ye, Ye Pao Pao. Kami tahu tempat kami dengan baik, dan tidak bermaksud untuk bersaing dengan kalian. Namun, harap diingat bahwa kami mewakili Akademi Militer Feli. Mungkin, dalam hal kecakapan bertarung yang sebenarnya, kami mungkin tidak dapat bersaing denganmu. Namun, sebagai prajurit cadangan, jika Anda terus menghina kami, kami tidak akan berhenti sampai kami mati. Saat dia mengucapkan beberapa kata terakhir, suara Ye Pao Pao tegas dan tegas, dan aura pemimpin yang tak berbentuk terpancar darinya. Ini juga pertama kalinya Zoe King melihat Ye Pao Pao dalam keadaan seperti itu, dan dia hanya bisa menganggup dalam hati. Ye Pao Pao ini memang karakter. Aura yang bermartabat seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Ekspresi Little Four juga berubah. Sungguh bagus, tidak beristirahat sampai kita mati, ku harap. Saat dia mengatakan itu, dia dihentikan oleh tatapan tajam Lin Tiano. Lin Tiano berkata dengan sungguh-sungguh, tidak peduli apakah itu tim utama atau tim cadangan, mulai saat ini dan seterusnya, kita semua adalah kawan. Demi tujuan akhir kita, kita harus bersatu, dan tidak bertengkar di antara kita sendiri. Little Four menyapu pandangan kesal pada Ye Pao Pao, matanya dingin dan penuh dengan penghinaan. Tepat pada saat itu, Zhou Weiking tiba-tiba angkat bicara. Dia memiliki ekspresi malas di wajahnya, menguap saat dia berjalan ke sisi Ye Pao Pao. Penampilannya saat ini agak tidak menarik. Meski sudah mandi dan berganti pakaian, lingkaran hitam di bawah matanya tidak bisa dihilangkan. Dia tidak beristirahat dengan baik selama beberapa hari terakhir, dan semangatnya habis. Pemimpin Lin, sebelum kita berangkat, saya punya pertanyaan yang saya ingin tahu apakah saya bisa bertanya kepada Anda. Zhou Weiking menggeliat dengan malas saat dia bertanya pada Lin Tianou. Tatapan Lin Tianou membeku. Sejak dia kalah dari Zhou Weiking, dia sangat tertekan beberapa hari terakhir ini. Tapi, apa yang bisa dia lakukan? Segel kontrak sudah memasuki tubuhnya, dan tidak ada ruang untuk penyesalan. Berpartisipasi dalam kompetisi Heavenly Bed bisa dikatakan sebagai keinginan terakhirnya sebelum dia memenuhi janjinya untuk mengikuti Zhou Weiking. Siapa yang mengira dia masih akan bertemu orang ini? Dia sangat takut dengan rencana Zhou Weiking, dan bahkan lebih tidak rela membiarkan dia merusak kompetisi ini. Mendengar pertanyaannya, wajahnya menjadi gelap. Pertanyaan apa? Zhou Weiking menyeringai dan berkata, Hehehe, yang ingin saya tanyakan adalah, bukankah seharusnya anggota tim utama dan anggota tim cadangan diputuskan berdasarkan kekuatan? Jika tim utama tidak sekuat tim cadangan, bukankah seharusnya ada perubahan? Bab 212 Lin Tianou mulai sedikit, menatap Zhou Weiking, tatapan ragu-ragu di matanya. Dengan begitu banyak orang yang hadir, bahkan jika yang lain meremehkan Zhou Weiking, dia tidak akan melakukannya. Meskipun dalam hal kekuatan, Lin Tianou jauh lebih kuat dari Zhou Weiking, dan Zhou Weiking tidak akan mampu mengalahkannya. Namun, Lin Tianou jelas bahwa ini karena kekuatan mereka saling melawan. Dapat dikatakan bahwa pertahanannya yang murni adalah lawan yang sempurna untuk serangan kuat Zhou Weiking dan Myria Transformations. Jika tidak, menghadapi serangan kuat Zhou Weiking, bahkan guru Manik Surgawi 5 permata biasa tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa menang melawannya. Jika Zhou Weiking juga berada di tingkat kultifasi 5 permata, maka Lin Tianou tidak akan percaya diri untuk mengalahkannya, apalagi tidak kalah. Saat dia berpikir sampai titik ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa Zhou Weiking bergabung dengan tim mungkin bukanlah hal yang buruk. Jika dia bisa digunakan sebagai pendukung di turnamen Manik Surgawi, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi tim mereka. Bocah cilik, kamu hanya 3 permata, dan kamu ingin berjuang untuk posisi tim utama. Benar-benar lelucon. Sebelum Lin Tianou dapat berbicara, Little Four mau tidak mau mengejeknya. Ye Pau-Pau tidak menghentikan Zhou Weiking, hanya berdiri di samping dan menonton dengan dingin. Menuju Zhou Weiking, dia hanya mendengar tentang kekuatan Zhou Weiking, dan tidak pernah melihatnya sendiri. Karena dia bersedia untuk melangkah, Ye Pau-Pau secara alami senang menonton. Zhou Weiking menatap Little Four dan tersenyum. Jadi, maksudmu posisi tim utama siap diperebutkan? Bagaimana dengan Anda? Mari kita coba. Tempat ini cukup besar, dan jika kalah, kita bisa menukar tim utama dan tim cadangan. Bagaimana tentang itu? Begitu Zhou Weiking mengatakan itu, Little Four tidak bisa menahan tawa. Bahkan siswa jangkung yang disebut Lin Tianou, Drun Ken Bao dan Crow juga tertawa. Mereka semua tahu betapa kuatnya Little Four, apalagi pertarungan tiga permata melawan-lawan empat permata. Di mata mereka, Zhou Weiking melebih-lebihkan dirinya sendiri. Little Flame tetap diam sementara alis Lin Tianou terjalin erat. Dengan kilasan tubuhnya, Little Four sudah tiba di depan Zhou Weiking, berhenti hanya satu kaki darinya. Nak, jika aku kalah, aku harus menyerahkan posisiku sebagai tim utama. Bagaimana jika kamu kalah? Zhou Weiking berkata dengan senyum di wajahnya, Jika aku kalah, aku akan memberimu satu set gulungan peralatan konsolidasi Grandmaster, bagaimana dengan itu? Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan menyentuh kalung penyimpanan di lehernya. Sebuah kotak kayu muncul di tangannya. Membuka kotak kayu untuk mengungkapkan Consolidating Equipment Scrolls di dalamnya, Zhou Weiking berkata, Set Grandmaster Consolidating Equipment Scrolls ini memiliki total 99 buah, dan disebut Overload Bow. Sangat cocok untuk Heavenly Badmaster of the Strength permata fisik meskipun kehilangan satu gulungan, tingkat keberhasilan peralatan konsolidasi masih sangat mendekati 100%. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan nilai dari gulungan peralatan konsolidasi yang terhubung ini, bukan. Tidak ada yang menyangka bahwa Zhou Weiking akan benar-benar mengeluarkan satu set gulungan peralatan konsolidasi Grandmaster untuk posisi tim utama, terutama yang dia bahkan mungkin tidak bisa mendapatkannya. Lagi pula, satu set gulungan peralatan konsolidasi Grandmaster seperti itu bernilai setidaknya 500 ribu koin emas di pasar, bahkan mungkin lebih. Little Four memandang ke arah Zhou Weiking, tatapan bertanya di matanya. Meskipun gulungan busur tuan besar yang telah diambil Zhou Weiking tidak berguna baginya, tetapi dengan satu set gulungan peralatan konsolidasi Grandmaster di tangannya, dia tidak perlu menjualnya untuk mendapatkan uang, tetapi dapat menggunakannya untuk ditukar dengan yang lain. mengkonsolidasikan gulungan peralatan yang dia butuhkan. Karena itu, ketika dia melihat Zhou Weiking mengeluarkan barang semacam itu, matanya berbinar. Namun, dia sangat menghormati Zhou Tianou, dan tidak langsung setuju. Meskipun Lin Tianou tidak mengerti mengapa Zhou Weiking akan melakukan hal seperti itu, dia kira-kira bisa menebak alasannya. Pertama, untuk menetapkan otoritasnya, dan kedua, untuk mendapatkan posisi tim utama dan berpartisipasi langsung dalam turnamen Manik Surgawi. melihat tatapan kepastian di mata Zhou Weiking, sebagai pengikut kontrak, apalagi yang bisa dia lakukan. Karena bro Zhou ini bersikeras untuk menantangku, maka kalian berdua bisa bertanding. Jangan melangkah terlalu jauh, dan taruhannya akan seperti yang Anda katakan sebelumnya. Begitu Lin Tianou mengatakan itu, wajah Little Four berseri-seri. Di matanya, Zhou Weiking yang berpermata tiga tidak berbeda dengan seekor semut. Baginya untuk dapat mewakili Akademi Manik Surgawi di turnamen ini, dapat dikatakan bahwa dia telah melalui banyak pertempuran yang sulit, mengalahkan semua lawan empat permata untuk keluar dari pengepungan dan menjadi salah satu tim utama. Anggota, Little Four yakin bahwa bahkan jika dia bertemu dengan guru Bet Surgawi lima permata biasa, dia masih bisa bertahan, apalagi lawan tiga permata. Mabuk Bao berkata dengan santai, saya bertaruh sepuluh langkah, siapa yang bangun? Xiao Yan meliriknya dan berkata dengan pasif, delapan gerakan. Crow mengerutkan bibirnya dan berkata, Lansia, kalian kurang percaya diri. Saya pikir lima gerakan sudah cukup. Mendengar mereka bertiga, wajah Ye Pau-Pau berubah. Mereka terlalu memandang rendah dirinya. Tanpa pertanyaan, mereka bertaruh pada berapa banyak langkah yang akan dilakukan Little Four untuk mengalahkan Zhou Weiking. Aku akan bertaruh denganmu. Tepat pada saat itu, suara yang jelas dan merdu terdengar. Sangguan Bing Er berjalan keluar dengan ekspresi dingin di wajahnya. Meskipun dia lembut dan baik hati, jika seseorang berani menggertak Xiao Pang, dia tidak akan mundur apapun yang terjadi. Mata Zhou Weiking sedikit menyipit. Dia tidak cemas sama sekali, tapi di seberangnya, Little Four menyeringai dingin. Tidak peduli siapa itu, saat mereka melihat sangguan Bing Er, mata mereka akan berbinar. Sebelumnya, selain Crow, sebagian besar perhatian mereka tertuju pada sangguan Bing Er. Alasan mengapa mereka menantang Ye Pau-Pau dan Zhou Weiking adalah karena mereka ingin memamerkan kemampuan mereka di depan wanita cantik seperti itu. Sekarang, melihat sangguan Bing Er keluar, beberapa dari mereka tidak bisa menahan tawa. Mabuk bau menyeringai dan berkata, Cantik, bagaimana kamu ingin bertaruh dengan kami? Kamu sangat protektif terhadap bocah cilik ini, bisakah dia menjadi pacarmu? Tatapan sangguan Bing Er tidak mundur. Dia adalah tunanganku. Begitu dia mengatakan itu, beberapa dari mereka tertegun. Hanya dari penampilan saja, tanpa pertanyaan, Zhou Weiking jelas bukan tandingan sangguan Bing Er. Mereka tidak menyangka jawabannya akan seperti ini. Zhou Weiking, di sisi lain, memiliki ekspresi puas di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya sangguan Bing Er mengaku sebagai tunangannya di depan orang lain. Betapa indahnya bunga yang tersangkut di sana. Mabuk bau berkata dengan menyesal. Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya terlihat aneh. Crow memiliki ekspresi kebingungan di wajahnya saat dia melihat ke arah Zhou Weiking, lalu ke sangguan Bing Er. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia merasa bahwa mereka berdua tidak cocok. Suara sangguan Bing Er menjadi lebih dingin, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Drun Ken Bao. Tiga jurus. Aku yakin dalam tiga jurus, Xiao Pang akan bisa mengalahkannya. Namun, taruhan saya sangat tinggi. Apakah Anda berani menerima? Begitu dia mengatakan itu, mabuk bau dan dua lainnya tertegun. Meskipun bagi mereka, sangguan Bing Er hanya melontarkan omong kosong, tetapi pada saat ini, auranya sangat kuat, dan kepercayaan dirinya menyebabkan jantung mereka berdetak kencang. Xiao Yan berbicara untuk pertama kalinya. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Suaranya rendah, tetapi memiliki kualitas yang menggetarkan jiwa. Sangguan Bing Er berkata dengan dingin, jika dia tidak dapat mengalahkan Little Four dalam tiga gerakan, maka kami berdua bersedia mengikutimu seumur hidup. Kami bahkan dapat menandatangani kontrak seumur hidup. Dan sebaliknya, siapa yang berani menerima taruhan? Mendengar kata-kata sangguan Bing Er, Zhou Wei King dan Lin Tiano hampir memutar mata mereka. Zhou Wei King tidak menyangka bahwa sangguan Bing Er akan menggunakan metode yang sama seperti yang dia gunakan pada Yun Li dan Lin Tiano beberapa hari yang lalu. Adapun Lin Tiano, pikirannya jauh lebih rumit. Dia awalnya berpikir bahwa gadis lembut dan cantik yang selalu mengikuti Zhou Wei King ini sangat murni dan polos. Tapi sekarang, dia merasa bahwa dia memang orang yang ditandai dengan perusahaan yang dia pertahankan. Dia telah menggunakan trik yang sama lagi, dan dengan kebenaran dan kebajikan seperti itu. Tingkat keterampilan ini jelas lebih tinggi dari Zhou Wei King. Dia tidak merasa sangguan Bing Er mengambil risiko apapun. Hari itu, bukankah dia juga merasa bahwa dia pasti akan menang? Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Pasangan ini tidak akan pernah melakukan apapun tanpa keuntungan, dan tidak akan melakukan apapun yang tidak mereka percayai. Lin Tiano sangat jelas tentang kemampuan Little Four. Meski dia kuat, tapi masih ada celah besar antara dia dan dia. Bahkan dia telah ditipu oleh Zhou Wei King, bagaimana Little Four bisa menang. Tentu saja, Lin Tiano tidak berniat mengingatkan saudara-saudaranya. Bukan karena dia tidak setia, tetapi sebagai pengikut Zhou Wei King, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia harus mengutamakan kepentingan Zhou Wei King. Dia bukan lagi Lin Tiano di masa lalu. Singkatnya, dia punya master sekarang. Aku akan bertaruh denganmu. Sebelum mabuk bawa dapat berbicara, Little Four sudah berteriak dengan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dipandang rendah begitu banyak, dan oleh seorang gadis cantik seperti itu. Tiga gerakan. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia hanya membutuhkan tiga gerakan, dan bocah kecil tiga permata di depannya ini bisa menjaganya. Itu benar-benar tak tertahankan. Bahkan jika pamannya bisa mentolerirnya, bibinya tidak bisa. Little Four memandang sangguan Bing Er dan berkata, Jika aku menang, aku tidak menginginkan anak nakal ini. Aku hanya ingin kamu sebagai pengikutku. Hei tunggu, Little Four, kamu tidak bisa melakukan itu. Akulah yang ingin bertaruh dulu. Jika Anda menghilangkan kecantikannya, apalagi yang bisa saya pertaruhkan. Siapa yang akan tertarik dengan bocah cilik itu? Drunken Bao berkata dengan sedih. Pada titik ini, Ye Pao Pao dan Zhou Wei Qing, yang menonton dengan dingin dari samping, menemukan bahwa Kroo dan Xiao Yan sama-sama diam, tanpa niat untuk berbicara sama sekali. Sangguan Bing Er berkata dengan pasif, jangan bicara tentang hasil pertarungan ini, Xiao Pang masih master peralatan konsolidasi tingkat menengah. Meskipun tingkat kultifasi Anda lebih tinggi darinya, tetapi status Anda di dunia master permata masih jauh darinya. Mendengar kata-kata, master peralatan konsolidasi tingkat menengah, mata mabuk Bao berbinar. Selain hal-hal lain, bocah kecil di depannya ini pasti lebih mudah darinya, dan dia sudah menjadi master peralatan konsolidasi tingkat menengah. Apa yang akan terjadi dalam 8 atau 10 tahun lagi? Dia pasti akan menjadi master peralatan konsolidasi Grandmaster di masa depan. Jika dia bisa memiliki pengikut seperti itu, itu pasti bernilai lebih dari jumlah emas berapapun. Lintiano menghela nafas dalam hatinya. Dia mengerti bahwa saat ini, apakah itu Drunken Bao atau Little Four, mereka semua telah melakukan kesalahan. Sama seperti dia, mereka hanya melihat manfaat yang sangat besar, tetapi tidak menyadari bahwa di balik manfaat yang sangat besar tersebut, ada juga bahaya besar yang tersembunyi di baliknya. Bab 213 Baiklah, aku akan bertaruh juga. Jangan bicara tentang cara membagi rampasan. Ayo selesaikan taruhannya dulu. Mabuk Bao berkata dengan tidak sabar. Sangguan Bing Er adalah master bat surgawi yang begitu cantik, serta master peralatan konsolidasi tingkat menengah Zhou Wei King. Di matanya dan Little Four, taruhan ini pasti sepadan. Selain itu, Little Four juga berpartisipasi dalam taruhan, dan dia tidak takut Little Four akan bersikap lunak pada mereka. Itu pasti kemenangan bagi mereka. Dengan pemikiran seperti itu, dia tidak memiliki kewaspadaan, dan langsung setuju. Sekarang, Ye Pau-Pau juga menyadari sesuatu, tapi dia tidak mengatakan apapun. Baik Little Four dan Drunken Bao lebih kuat darinya, tetapi dalam hal pengalaman, mereka jauh darinya. Ye Pau-Pau tahu bahwa semakin besar hadiahnya, semakin besar pula risikonya. Dengan demikian, tidak peduli siapa yang memenangkan taruhan, dia tidak akan berpartisipasi. Di dalam hatinya, dia dapat dengan jelas merasakan ada yang tidak beres dengan sangguan Bing Er dan Zhou Wei King. Mungkin sangguan Bing Er terlalu impulsif, tapi Zhou Wei King tidak menghentikannya. Itu sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal. Meski begitu, Ye Pau-Pau tidak mau bertaruh. Bertaruh bahwa dia akan mengikutinya seumur hidup. Kecuali dia gila. Karena itu, dia hanya menonton dalam diam. Mundur selangkah, bahkan jika Zhou Wei King dan sangguan Bing Er kalah dan harus mengikuti satu sama lain, apa hubungannya dengan dia? Xiao Yan memandang Drunken Bao dan berkata dengan sungguh-sungguh, pikirkan tiga kali sebelum bertindak. Sayangnya, ah Bao ini tidak bisa membayangkan kehilangan taruhan ini. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia berkata, saya percaya Little Four memiliki kemampuan untuk melakukannya. Little Four, itu hanya tiga langkah kan? Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu masih bisa berlarikan. Little Four berkata dengan marah, lari pantatku. Apakah kamu benar-benar berpikir dia bisa mengalahkanku? Dia hanya mencoba menipu kita. Jika saya mundur sekarang, bagaimana saya bisa mengangkat kepala di depan orang lain? Bos, datang dan jadilah saksi kami. Jika mereka tidak mengakuinya setelah selesai, Anda harus menjadi hakim bagi kami. Lintiano mengerutkan kening. Apakah kamu benar-benar memikirkannya? Little Four dan Drunken Bao mengangguk tanpa ragu. Lintiano kemudian menoleh untuk melihat Zhou Weiking, tatapan bertanya di matanya. Zhou Weiking tersenyum tipis dan berkata, istri saya sudah mengatakan untuk bertaruh. Bagaimana saya tidak bertaruh? Ayo, hanya dia yang tahu mengapa sangguan Bing Er begitu percaya diri. Lintiano berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu, kalian berdua harus bersumpah pada permata surgawi kalian, kalau-kalau ada yang mencoba menarik kembali kata-kata mereka setelah taruhan selesai. Segera, mereka berempat bersumpah dengan permata surgawi mereka. Dapat dikatakan bahwa masing-masing dari mereka memiliki pemikirannya sendiri dan sangat percaya diri. Pada saat ini, anak panah sudah terpasang di haluan dan tidak punya pilihan selain dilepaskan. Pada titik ini, tempat latihan Akademi Master Permata surgawi sangat sunyi. Semua orang telah mundur ke samping, dan Lintiano adalah hakim dari pertarungan ini. Salah satunya untuk menilai pemenang, dan yang lainnya untuk mencegah cedera. Dalam keadaan normal, sebagai pemimpin tim, Lintiano tidak akan membiarkan pertikaian terjadi pada saat seperti itu. Namun, dia bukan lagi Lintiano di masa lalu, tapi pengikut seumur hidup Zhou Wei King. Apapun yang ingin dilakukan Zhou Wei King, dia tidak akan bisa menghentikannya. Zhou Wei King dan Little Four berdiri sekitar 20 yard terpisah satu sama lain, dengan Lintiano berdiri sedikit di belakang mereka. Pada titik ini, Zhou Wei King dan Little Four telah melepaskan permata surgawi mereka. Namun, keduanya telah menggunakan lengan baju mereka untuk menutupi tasbih surgawi mereka, dan mereka tidak dapat melihat atribut satu sama lain. Lintiano berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kalian berdua sudah siap? Keduanya mengangguk. Lintiano berteriak keras, mulai. Begitu dia berteriak keras, Little Four juga berteriak, ambil ini. Aura tebal meledak dari tubuhnya. Gemah energi surgawi yang kuat disertai dengan cahaya putih tebal. Tubuhnya melompat tiba-tiba, seolah-olah dia adalah kutu yang melompat ke udara. Namun, yang mengejutkan semua orang, Little Four ini yang terlihat seperti dia sangat membenci Zhou Wei King dan tidak menginginkan apapun selain mengalahkan Zhou Wei King dengan segera tidak menyerangnya. Sebaliknya, dia terbang mundur, kecepatannya secepat bintang jatuh. Yang lebih aneh lagi adalah dua lampu hijau menyala di punggungnya, dan dua sayap yang terkondensasi dari logam muncul. Saat tubuhnya melompat ke belakang, sayapnya mengepak ke bawah dengan paksa, membuat seluruh tubuhnya terbang secara diagonal di udara di belakangnya. Sial, itu terlalu tak tahu malu. Bahkan dengan kepribadian tenang dan mantap ye pao-pao, dia tidak bisa membantu tetapi berteriak keras. Di samping, mabuk bau menyeringai dingin di wajahnya. Merawat Little Four dalam tiga gerakan. Bahkan bos tidak bisa melakukan itu. Spesialisasi Little Four adalah menghindar, dan dia juga satu-satunya di antara kita yang bisa terbang dalam waktu singkat. Dengan dia di udara, aku benar-benar ingin melihat bagaimana salah satu dari kalian bocah berpermata tiga bisa menjatuhkannya dalam tiga gerakan. Ye pao-pao menoleh untuk melihat sangguan Bing Air, dan dia terkejut menemukan bahwa dia tidak terlihat khawatir sama sekali, malah tersenyum tipis, seolah dia tidak khawatir sama sekali. Sepasang sayap Little Four bukan hanya satu consolidated equipment, tapi dua. Itu adalah set dua bagian yang sangat langka, dan hanya memiliki satu kegunaan, yaitu membuatnya terbang di udara. Dengan infus energi surgawi dan pelatihannya selama bertahun-tahun, sepasang sayap ini mampu membuatnya mengubah arah di udara sesuka hati, bahkan meningkatkan kecepatannya sampai batas tertentu. Dikombinasikan dengan kemampuannya sendiri, itu membentuk gaya bertarung yang unik. Namun, saat ini, dia bahkan tidak memiliki niat sedikitpun untuk bertarung dengan Zou Wei King. Sebelumnya, Little Four dan Drunkenbau tampak agak gegabuh dan impulsif, tetapi sebenarnya, kedua bajingan ini sangat cerdik. Bukankah itu hanya tiga langkah? Bahkan jika Anda memiliki kemampuan khusus, saya bahkan tidak akan melakukan kontak dengan Anda, bagaimana Anda bisa mengalahkan saya dalam tiga langkah? Karena itu, sejak awal, Little Four telah memanfaatkan dorongan permata fisik batu giyok naganya untuk melompat ke udara, dan dengan sayapnya, dia sudah berada lebih dari 50 yard di atas tanah. Jarak seperti itu sudah di luar jangkauan sebagian besar elemental Jewel Storage Skills. Ketika Little Four pertama kali melompat mundur, Zou Wei King benar-benar telah diberi permulaan. Namun, ketika dia melihat Little Four melompat ke udara, Zou Wei King tersenyum. Dia tidak terburu-buru sama sekali saat dia mengangkat tangan kanannya dengan tidak tergesa-gesa. Pada titik ini, Sang Hakim, Lin Tianou, telah menutup matanya. Saat Little Four terbang, dia tahu bahwa hasil pertempuran telah diputuskan. Jika Little Four memilih untuk bertarung langsung, dia mungkin punya kesempatan. Namun, dia memilih untuk menghindar. Orang seperti apa Zou Wei King itu? Dia adalah seorang pemanah. Dengan kecepatan terbang Little Four, dia tidak mungkin bisa melampaui jangkauan serangan Zou Wei King dalam waktu sesingkat itu. Selain itu, busur peralatan konsolidasi permata fisik Zou Wei King juga dapat dipasangkan dengan permata elemental. Saat kabut es berkumpul, dan overload bow muncul di tangan Zou Wei King, senyum di wajah Drunken Bao menghilang. Sebelumnya, tidak peduli apakah itu dia atau Little Four, keduanya telah menilai kemampuan Zou Wei King, tetapi mereka mengabaikan kemungkinan bahwa dia adalah seorang pemanah. Menarik busur ke bulan Purnama, tatapan Zou Wei King mengunci Little Four di udara. Pada saat yang sama, Little Four juga melihat busur di tangan Zou Wei King. Jantungnya berdetak kencang, tapi bagaimanapun juga dia adalah pembangkit tenaga listrik dari Heavenly Bed Academy, dan bahkan dalam situasi seperti itu, dia tidak panik. Jadi bagaimana jika Anda menggunakan busur? Selama Anda tidak bisa menembak saya dalam tiga panah, saya masih akan memenangkan taruhan. Diiringi peluit melengking, anak panah melesat ke udara seperti sambaran petir. Semua orang hanya bisa melihat udara sedikit terdistorsi, dan panah overload bow sudah tepat di depan Little Four. Meskipun Little Four telah terbang dengan kecepatan penuh, tetapi dalam waktu sesingkat itu, dia tidak mungkin terbang lebih dari 100 yard. Pada jarak sependek itu, terlalu sulit untuk menghindari panah overload bow. Namun, tepat pada saat itu, Little Four menunjukkan kepada penonton bahwa hanya karena sulit, bukan tidak mungkin. Lampu perak menyala, dan tubuh Little Four menghilang. Ye Pau-Pau dan sangguan Bing-Air berseru bersamaan, bling. Pada saat itu, Little Four akhirnya mengungkapkan elemental jual atribute miliknya. Memang, permata elementalnya bukanlah atribut angin seperti yang diduga Zhou Wei-King dan sangguan Bing-Air, tetapi atribut spasial. Ketika Zhou Wei-King telah mengangkat busur Tuan, empat kecil telah membuat semua persiapan yang diperlukan, dan tepat pada waktunya, dia telah menghindari panah Tuan Busur. Pada saat itu, dia telah bergerak lebih dari 10 yard jauhnya. Jelas, karena tingkat kultivasi empat permatanya, bling Little Four bahkan lebih efektif daripada milik Zhou Wei-King. Hati Little Four dipenuhi dengan kebanggaan. Tiga gerakan, apalagi tiga jurus, meski 30 jurus, saya tidak akan kalah. Saya tidak hanya memiliki skill bling, saya juga memiliki skill atribut spasial yang kuat. Bahkan jika aku berbenturan langsung dengan panahmu, aku tidak akan dirugikan. Tiga permata melawan empat permata, inilah perbedaan kekuatannya. Namun, saat Little Four merasa bangga pada dirinya sendiri, penonton di bawah tiba-tiba bergidik. Itu karena mereka dapat dengan jelas melihat bahwa panah Overlord Bow milik Zhou Wei-King telah benar-benar berhenti begitu saja. Lebih jauh lagi, itu berhenti tepat di tempat Little Four berada, seolah-olah anak panah itu berhenti setelah mengenai Little Four. Hanya sangguan Bing Er yang tahu bahwa ini adalah semacam keterampilan, mengendalikan jarak panah. Jika Zhou Wei-King bisa melakukannya, dia juga bisa melakukannya. Detik berikutnya, yang mengejutkan semua orang, 12 garis cahaya hitam menyebar seperti tentakel, masing-masing panjangnya sekitar 35 yard. Wajah Little Four menunjukkan senyum sombong, tetapi di saat berikutnya, senyumnya membeku di tempat. Salah satu tentakel hitam telah melilit tubuh dan sayapnya. Itu bukanlah akhirnya. Saat tentakel hitam dilepaskan, Guntur tiba-tiba terdengar di langit, dan cahaya biru besar menerangi langit dalam radius 100 yard. Bab 214 Setiap sambaran cahaya biru adalah sambaran listrik yang berputar, berderak di udara dengan serangkaian ledakan. Adapun Little Four, yang telah ditangkap oleh tentakel, karena sangat percaya diri dengan skill blingnya, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Seluruh tubuhnya langsung dibombardir oleh beberapa berkas cahaya biru. Rambutnya diledakkan, dan tubuhnya bahkan mengeluarkan kepulan asap putih. Tepat pada saat itu, panah kedua Zhou Weiking tiba. Kali ini, Little Four tidak bisa mengelak, dan dia tidak punya pilihan selain melepaskan skillnya sekali lagi. Perisai kecil muncul di sekitar dadanya, dan pada saat yang sama, cahaya perak menyala, membentuk perisai cahaya di depannya. Pada saat yang sama, dia mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri dari tentakel kegelapan. Dengan ledakan besar, panah dari Overlord Bow memiliki daya tembus yang kuat, dan bahkan memiliki efek ledakan. Perisai perak di depan Little Four hancur berantakan, dan yang paling aneh adalah tubuhnya tampak membeku di tempatnya. Selain itu, perisai bundar kecil yang memblokir gelombang kejut serangan, serta sepasang sayap konsolidasi di belakang punggungnya, telah menghilang. Seluruh tubuhnya jatuh bebas, jatuh lurus ke bawah dari langit. Hampir 100 yard dari tanah, jika dia benar-benar jatuh ke tanah, dia pasti akan mati. Dua anak panah Zhou Weiking tampak sederhana, tetapi sebenarnya, ada banyak rahasia tersembunyi di baliknya. Ketika Little Four terbang ke udara, dia sudah menduga bahwa dia mungkin memiliki skill evasion yang kuat. Karena itu, dia telah menggunakan dua keterampilan AOE di panah pertamanya. Salah satunya adalah skill kontrol AOE, sentuhan kegelapan, dan yang lainnya adalah satu-satunya skill AOE-nya, Towsan Lightning Flashes. Kedua keterampilan ini tidak terlalu kuat, tetapi mereka memiliki AOE yang besar. Seperti yang diharapkan, Little Four telah menggunakan skill bling milik Zhou Weiking. Namun, jarak skill bling tidak bisa melebihi jangkauan Touch of Darkness, dan dia langsung terjebak oleh Touch of Darkness. Kilatan seribu kilat berikutnya mungkin tidak dapat benar-benar melukai Little Four, tapi itu cukup untuk membuat seluruh tubuhnya mati rasa. Bahkan energi surgawi di dalam tubuhnya berada dalam kekacauan. Selanjutnya, panah kedua Zhou Weiking tiba. Kali ini, Little Four tidak bisa mengelak, dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Tidak peduli bagaimana dia mencoba bertahan, tidak ada gunanya. Ini karena panah Zhou Weiking memiliki dua skill tambahan, Absolute Delay dan Heavenly Thunder Shock. Karena penundaan mutlak, bahkan jika Little Four berhasil membebaskan diri dari sentuhan kegelapan, dia tidak akan dapat bereaksi banyak, dan sentakan petir surgawi telah menembus sayap dan perisai konsolidasinya. Lagi pula, manusia bukanlah burung, dan tanpa sayap konsolidasinya, tidak peduli seberapa kuat Little Four, dia tidak akan bisa terbang di udara. Terbang ke langit awalnya merupakan ide yang bagus, tetapi sekarang telah berubah menjadi bencana. Lin Tianou menghela nafas. Dalam sekejap, dia muncul di tempat tubuh Little Four jatuh. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menangkap tubuh Little Four, menetralkan dampak jatuhnya. Zhou Weiking tidak menghentikannya. Pada titik ini, hasil pertempuran sudah diputuskan. Mata semua orang tertuju pada Overlord Bow di tangan Zhou Weiking. Selain sangguan Bing Er dan Lin Tianou yang mengetahui kebenaran, di mata mereka, keajaiban yang diciptakan Zhou Weiking dengan dua anak panahnya adalah hasil dari consolidated equipment miliknya. Siapa sangka Little Four akan dikalahkan begitu cepat, bahkan tidak mengambil tiga langkah. Lebih tepatnya, itu hanya dua langkah, dan hasilnya diputuskan. Sekarang, mulut Drunken Bao sudah cukup lebar untuk menampung sebuah apel, dan matanya hampir keluar dari rongganya. Gagak menggosok matanya, tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Adapun Xiao Yan, alisnya berkerut saat ia menatap Zhou Weiking, tatapan serius di matanya. Beberapa keterampilan di tubuh Little Four semuanya menghilang dalam waktu singkat, tetapi rambutnya masih berdiri tegak, terlihat sangat aneh. Zhou Weiking mempertahankan busur tuan besarnya, senyum tipis di wajahnya saat dia berkata, terima kasih telah membiarkanku menang. Saya tidak berharap keberuntungan saya begitu baik, senior Little Four benar-benar tahu bahwa saya adalah seorang pemanah, dan dengan sengaja terbang ke udara untuk menjadi target saya. Permintaan maaf saya. Little Four diturunkan oleh Lin Tianou, dan dia menatap kosong ke arah Zhou Weiking. Tiba-tiba, dia melompat dan berkata dengan marah, saya ditipu. Saya tidak yakin akan kekalahan saya. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan dia merasa bahwa dia telah kalah bahkan sebelum dia bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Bagaimana dia kalah? Bahkan sekarang, dia tidak tahu, bagaimana dia bisa diyakinkan. Bagaimanapun, ini adalah masalah hidup dan mati. Tepat pada saat itu, suara berat terdengar dari arah gedung sekolah. Tianou, kenapa kamu belum pergi? Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Kenapa kalian semua berkelahi? Suara itu memancarkan perasaan halus, seolah datang dari segala arah. Semua orang dapat mendengarnya dengan jelas, dan mereka dapat merasakan bahwa itu berasal dari gedung sekolah, tetapi mereka tidak dapat mengetahui dari mana asalnya. Mendengar suara itu, jantung Zhou Weiking berdetak kencang. Matanya berkilat, dan dia membuat keputusan. Empat kecil senior, kami baru saja bercanda. Ayo cepat dan berangkat. Lihat, gurumu akan marah. Little Four tertegun, dan Drunken Bao juga tersadar. Lelucon apa? Zhou Weiking terkekeh dan berkata, yang saya maksud adalah, taruhan tadi hanyalah lelucon. Kami masih harus berpartisipasi dalam turnamen Manik Surgawi, dan tidak baik merusak persahabatan kami. Pemimpin Lin, ayo cepat dan pergi. Ada total delapan orang, dan tujuh pasang mata terkejut tertuju pada Zhou Weiking. Dia jelas telah memenangkan taruhan, tetapi mengapa dia mengatakan hal seperti itu dalam situasi seperti itu. Orang harus tahu, Drunken Bao dan Little Four adalah siswa paling berprestasi di Akademi Heavenly Bed. Mereka masing-masing adalah Akademi Zun Heavenly Bed tingkat bawah dan menengah. Seberapa sulit menemukan pengikut seperti itu. Namun, Zhou Weiking telah menyerah begitu saja. Zhou Weiking mengangkat bahu dan berkata, mengapa kalian semua menatapku seperti itu? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Saya hanya seorang siswa, mengapa saya membutuhkan pengikut? Baru saja, saya hanya ingin berkelahi, dan saya benar-benar beruntung. Dari segi kemampuan, aku tidak sebaik senior Little Four. Mari kita lupakan saja masalah ini. Meskipun kita sudah bersumpah, aku tidak harus menerima kalian berdua sebagai pengikutku. Sumpah rusak. Pemimpin Lin, tunggu apa lagi? Ayo pergi. Mendengar kata-kata Zhou Weiking, mabuk bahu dan Little Four merasa seolah-olah mereka baru saja diberi kesempatan hidup baru. Meskipun Little Four telah menginjak kakinya dan mengatakan bahwa dia tidak yakin, hatinya sudah tenggelam ke dasar. Kedua belah pihak telah bersumpah, dan Lin Tianou yang selalu tidak memihak telah menjadi saksinya. Mereka sangat dekat untuk menjadi pengikut dari pihak lain, tetapi siapa yang mengira bahwa Zhou Weiking akan mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa dia tidak ingin mereka mengikutinya seumur hidup. Pada saat itu, wajah Little Four dan Drunkenbau dipenuhi rasa malu, dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Lin Tianou menatap Zhou Weiking dalam-dalam, lalu menganggup dan berkata, kalau begitu ayo pergi. Baru pada saat itulah mereka berdelapan keluar dari Akademi Heavenly Bed. Namun, mereka semua masih memikirkan taruhan itu. Tidak ada yang mengerti mengapa Zhou Weiking tiba-tiba berubah pikiran. Zhou Weiking tertawa dingin di dalam hatinya. Alasan perubahan pikirannya yang tiba-tiba adalah karena teriakan keras dari gedung sekolah. Teriakan itu tidak hanya membuatnya sadar bahwa orang ini sangat kuat sehingga dia tidak mungkin melawannya, tetapi juga mengingatkannya di mana dia berada. Ini adalah Akademi Bed Surgawi Kekaisaran Veili. Di sini adalah Master Manik Surgawi yang paling menonjol dari Kekaisaran Veili, serta Master Manik Surgawi dari Istana Penyimpanan Keterampilan, Kepala Akademi Manik Surgawi. Jelas, gema energi surgawi di udara dan ledakan seribu serangan petir telah menarik perhatiannya. Jika dia bersikeras agar Little Four dan Drunkenbau mengikutinya, mereka pasti akan tertunda di Akademi. Sebagai Kepala Istana dari Istana Penyimpanan Keterampilan, bagaimana mungkin Kepala Sekolah Akademi Manik Surgawi membiarkan hal seperti itu terjadi? Murid paling berprestasi di Akademinya sendiri telah menjadi pengikut orang lain, tidak ada yang akan senang tentang itu. Bahkan jika Zhou Weiking berhasil mendapatkan dua pengikut ini, itu bukanlah hal yang baik baginya. Lebih penting lagi, Zhou Weiking paling takut Akademi Manik Surgawi mengetahui bahwa Lin Tianou telah disegel olehnya. Dalam hati Zhou Weiking, bahkan jika Little Four dan Drunkenbau ditambahkan bersama, mereka tidak bisa dibandingkan dengan kepentingan Lin Tianou. Oleh karena itu, dia tidak mau mengambil risiko hubungan pengikut Lin Tianou ditemukan dan dengan paksa mengambil kedua pengikut ini. Alasan lainnya adalah turnamen Manik Surgawi. Jika Little Four dan Drunkenbau menjadi pengikutnya, maka delapan dari mereka tidak akan berhubungan baik satu sama lain, dan mereka tidak akan bisa bersatu sebagai satu. Hubungan Drunkenbau dan Little Four pasti akan memburuk. Itu bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Zhou Weiking. Meskipun kedua Heavenly Batmaster ini luar biasa, namun dalam hati Zhou Weiking, mereka tidak begitu penting. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Yun Li dan Lin Tianou. Selain itu, tidak peduli betapa pentingnya mereka, Zhou Weiking tidak dapat mengambil risiko permata-mata kucing Alexandrite miliknya terungkap. Sentuhan kegelapan dan seribu serangan petir sangat jelas, dan atribut kegelapan dan petirnya dapat diekspos. Jika dia terus tinggal di Akademi, akan sulit untuk merahasiakan atribut permata elementalnya. Selama dia bisa meninggalkan tempat ini dengan cepat, dia punya banyak cara untuk menutup mulut orang-orang ini selama beberapa bulan ke depan. Di samping segalanya, Little Four dan Drunkenbau sudah berhutang budi padanya. Dengan gabungan semua faktor ini, Zhou Weiking akhirnya memutuskan untuk melepaskan kesempatan untuk mendapatkan dua pengikut yang kuat. Saat mereka berdelapan keluar dari Akademi Manik Surgawi, di lantai tertinggi Akademi Manik Surgawi, seorang lelaki tua berpakaian merah berjalan ke jendela, melihat punggung mereka yang pergi, pandangan serius di matanya. Bukan gema energi surgawi yang kuat, tetapi mengandung atribut kegelapan dan petir. Keduanya sangat langka, saya tidak menyangka bahwa dari tiga siswa yang dikirim oleh Putri Kai Kai, dua di antaranya memiliki atribut langka. Sayangnya, mereka tidak ada di Akademi Manik Surgawi saya. Bab 115 Realitas telah membuktikan bahwa pilihan Zhou Weiking sangat bijaksana. Pria tua berjubah merah itu tidak mengajukan pertanyaan apapun setelah mereka pergi, dan bahkan mengaitkan penampilan keterampilan atribut kegelapan dan petir dengan mereka berdua. Di luar Akademi Heavenly Bed, Alice Drunkenbau dan Little Four berkerut dalam, kesombongan mereka benar-benar hilang. Tatapan Little Flame tertuju pada Zhou Weiking sepanjang waktu, ekspresi serius di wajahnya. Kemarahan Crow jauh lebih langsung, dan begitu mereka melangkah keluar dari gerbang Akademi Master Permata Surgawi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekati Zhou Weiking, melingkarkan lengannya di bahunya dan berkata, Bro Zhou, kamu seorang-orang yang baik. Mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu sebagai teman. Dipeluk olehnya, Zhou Weiking hanya bisa menatap kosong. Sosok gagak terlalu kokoh, lebih tinggi setengah kepala darinya, dan tinggi lengannya pas. Tapi kakak perempuan ini sepertinya lupa kalau dia perempuan. Area dada yang meledak, itu dengan kejam bergesekan dengan bahu Zhou Weiking, tetapi kakak perempuan ini sepertinya tidak merasakannya sama sekali. Kakak gagak, pria dan wanita tidak boleh terlalu dekat, bukankah seharusnya kamu melepaskannya dulu? Zhou Weiking mencuri pandang pada sangguan Bing Er, takut dia akan marah. Siapa sangka yang dia lihat adalah sangguan Bing Er yang mencibir. Sangguan Bing Er tidak terlalu memikirkan Zhou Weiking yang tidak menerima Little Four dan Drunken Bao sebagai pengikutnya. Sebagai seorang gadis yang cerdas, dia telah bersama Zhou Weiking begitu lama, dan kepercayaan dirinya terhadapnya telah meningkat ke tingkat yang sangat tinggi. Pikirannya sederhana, Xiao Pang pasti punya alasan untuk melakukannya. Crow mendengus dan berkata, kami berdua adalah Heavenly Bedmaster, dan bahkan aku, seorang gadis, tidak peduli. Mengapa kamu masih begitu pemalu? Apakah kamu laki-laki? Omong-omong, siapa yang kamu panggil kakak barusan? Aku baru 17 tahun ini. Eh, Zhou Weiking mengangkat kepalanya untuk melihat gagak yang berkembang dengan sangat baik, dan jantungnya berkedut. Anda baru berusia 17 tahun, dan Anda sudah sangat besar. Apakah Anda masih memiliki ruang untuk pertumbuhan? Tapi, aku belum genap 17 tahun. Zhou Weiking berkata dengan senyum konyol. Apa? Mata gagak dipenuhi dengan keterkejutan. Bukan hanya dia, tetapi semua orang juga berhenti di jalurnya. Bahkan Ye Pau-Pau tidak mengetahui usia Zhou Weiking yang sebenarnya. Ketika mereka mendengar bahwa dia belum genap berusia 17 tahun, ekspresi wajah mereka berubah drastis. Ini khususnya terjadi pada Little Four dan Drunken Bao, yang baru saja kalah taruhan. Mereka berdua saling memandang, seolah-olah mereka akan menangis. Dia benar-benar kalah dari seorang remaja yang bahkan belum genap 17 tahun. Bahkan Lin Tiano pun terkejut. Jika Little Four, Drunken Bao, Crow, Xiao Yan dan Ye Pau-Pau semua berpikir bahwa Zhou Weiking telah menggunakan semacam trik untuk menang, hanya dia yang tahu bahwa kekuatan sejati Zhou Weiking pasti di atas Little Four. Dia telah dengan jelas melihat permata elemental mata kucing Alexandrite itu. Berusia 17 tahun, dia sebenarnya baru berusia 17 tahun. Tiba-tiba, Lin Tiano merasa kehilangannya tidak adil. Zhou Weiking di depannya ini benar-benar jenius di antara para jenius. Master permata surgawi si tingkat atas di bawah usia 17 tahun sudah menjadi pemandangan langka, apalagi master peralatan konsolidasi tingkat menengah. Tidak, aku tidak tahan lagi. Tepat pada saat itu, mabuk bau tiba-tiba berteriak, menyerang di depan Zhou Weiking dalam dua langkah, membuat semua orang ketakutan. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa mata Drunken Bao merah. Zhou Weiking kan, mulai sekarang, aku adalah pengikutmu. Karena saya menyetujui taruhan, saya harus menerima kekalahan saya. Siapa yang memintaku untuk menjadi begitu bodoh? Jika saya tidak menerima taruhan ini, saya tidak akan bisa hidup damai selama sisa hidup saya. Karena itu masalahnya, saya mungkin juga menjadi pengikut Anda. Little Four berkata dengan tatapan pahit, Bro Bao, kamu tidak bisa melakukan itu. Jika Anda melakukan itu, apa yang harus saya lakukan? Mabuk Bao berkata dengan marah, Sialan, ayahmu, aku, bahkan tidak menyalahkanmu karena kalah, dan kamu masih punya wajah untuk menanyaiku. Apakah kamu tidak tahu tentang Song Stage Barrier? Jika saya tidak menepati janji saya hari ini, di masa depan ketika saya mencoba menerobos penghalang tahap Song, hati saya pasti akan hancur. Tujuan saya adalah menjadi salah satu yang terkuat di dunia, jika saya tidak bisa menerobos, apa gunanya? Saya lebih suka menjadi pengikut daripada melepaskan kesempatan untuk menjadi salah satu yang terkuat. Selain itu, mengikuti master peralatan konsolidasi tingkat menengah muda seperti itu tidak terlalu memalukan. Mendengar kata-kata Drunken Bao, Lin Tianou menganggu pelan. Ye Pao-Pao bergumam pelan pada dirinya sendiri, pria yang luar biasa. Little Four menatap Drunken Bao, ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Akhirnya, dia menghela nafas panjang dan berkata, Bro Bao, kamu benar. Meskipun peluang kita untuk menembus Song Stage Barrier kurang dari 10%, masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Kita semua memproklamirkan diri sebagai jenius, dan jika kita bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menembus Song Stage Barrier, kita akan menyanyiakan hidup kita sebagai master manik surgawi. Jika Anda ingin mengikuti saya, jadilah itu. Ini semua salahku, bagaimana aku bisa kalah? Saat dia mengatakan itu, dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras, dan separuh wajahnya membengkak. Melihat mereka berdua, Zhou Weiking tidak bisa menahan senyum. Awalnya, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang mereka berdua, tapi sekarang sepertinya rekan satu timnya untuk turnamen permata surgawi ini bisa dipercaya. Setidaknya, mereka memiliki keinginan yang kuat akan kekuasaan, dan mampu menepati janji mereka. Pemimpin Lin, apa itu Song Stage Barrier? Zhou Weiking bertanya pada Lin Tianou. Lin Tianou mulai dan berkata, kamu tidak tahu apa itu Song Stage Barrier. Bagi guru bed surgawi kita, itu adalah salah satu penghalang yang paling sulit untuk ditembus. Lebih dari 90 persen master manik surgawi, tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, akan selalu terjebak di penghalang ini. Penghalang panggung Song mengacu pada titik penting untuk menerobos dari energi su surgawi ke energi dao surgawi, dan dari sembilan permata ke sepuluh permata. Sembilan adalah angkanya, dan sebelum menembus permata ke sembilan, dapat dikatakan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan kehendak surga. Namun, setelah menerobos ke permata ke sembilan, itu sudah menjadi keberadaan yang menantang surga. Dengan demikian, penghalang ini sangat sulit untuk ditembus oleh master bed surgawi manapun. Mereka yang menerobosnya dapat dikatakan telah mencapai surga dalam satu ikatan, dan memiliki kekuatan untuk mengubah langit dan mengubah hidup mereka. Umur mereka akan meningkat beberapa kali lipat, dan mereka yang gagal akan tetap berada di puncak tahap Song. Zhou Weiking sedikit menganggup dan berkata, begitu. Little Four tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, untuk berpikir bahwa Anda adalah master permata surgawi tahap si tingkat atas, dan Anda bahkan tidak tahu pengetahuan dasar seperti itu. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia masih merasa bahwa dia telah kalah secara tidak adil. Bahkan jika dia sudah memutuskan untuk menjadi pengikut Zhou Weiking, itu masih sama. Zhou Weiking berkata, kedua senior adalah pria yang berkarakter, dan mampu menepati janji mereka. Itu adalah sesuatu yang sangat saya kagumi. Namun, saya tidak ingin mengambil kembali apa yang saya katakan sebelumnya. Sebenarnya menurut ketentuan taruhan kita, kalian berdua akan mengikutiku seumur hidup, tapi tidak dikatakan bahwa kalian harus terikat kontrak. Jika kalian berdua bersikeras mengikutiku, biarlah. Anda dapat mengikuti saya selama yang Anda inginkan, dan Anda dapat pergi kapanpun Anda berubah pikiran. Jika Anda menjadi pengikut Bing Air dan pengikut saya tanpa terikat kontrak, maka kebebasan Anda juga tidak akan dibatasi. Bukankah itu yang terbaik dari kedua dunia? Mendengar kata-kata Zhou Weiking, ekspresi Drunken Bao dan Little Four menjadi jauh lebih baik. Ini memang sebuah kompromi. Mereka tidak akan melanggar janji mereka, dan kebebasan mereka tidak akan dibatasi. Tatapan mereka terhadap Zhou Weiking menjadi lebih lembut. Lin Tianou memandang Zhou Weiking dengan ekspresi muram, berpikir pada dirinya sendiri, mengapa saya tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Bagaimana dia bisa tahu bahwa di hati Zhou Weiking, posisinya sangat penting? Belum lagi fakta bahwa dalam keadaan khusus tertentu, kemampuan bertahannya bisa sangat efektif. Fakta bahwa Zhou Weiking telah memikirkan Lin Tianou sudah cukup untuk membuatnya memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Meskipun kekuatan Zhou Weiking tidak bisa diremehkan, dia tetaplah Zhou Xiaopang yang pengecut. Apa yang paling dia harapkan adalah memiliki perisai yang tidak bisa dihancurkan. Namun, dari kelihatannya sekarang, itu jelas tidak mungkin. Dengan Lin Tianou di sisinya, sama baiknya dengan memiliki perisai hidup. Dengan demikian, setelah melihat kekuatan Lin Tianou hari itu, meskipun Zhou Weiking tahu bahwa dia adalah orang yang setia dan saleh, dia masih menempatkan segel padanya. Itu karena Lin Tianou terlalu penting baginya. Mabuk Bao berpikir sejenak dan berkata, karena saudara Zhou sangat murah hati, maka baiklah, mari kita tinggalkan itu untuk saat ini. Tapi jangan khawatir, meski tanpa seal, aku akan melakukan apapun yang kau ingin aku lakukan. Little Four berkata, aku juga, oh, dan posisiku sebagai anggota tim utama juga akan diberikan padamu. Zhou Weiking melambaikan tangannya dan berkata, jangan, aku menang melawanmu sebelumnya karena aku beruntung, tapi itu tidak berarti aku lebih kuat darimu. Senior Little Four, apakah Anda tahu mengapa saya bertaruh dengan Anda? Mengapa? Little Four bertanya dengan tidak sabar. Ini adalah pertanyaan yang belum bisa dia pecahkan. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, hehehe, dari fisikmu, aku tahu bahwa kekuatanmu terletak pada kecepatan. Aku bahkan curiga bahwa kamu adalah seorang guru manik surgawi dengan permata elemental dan fisik. Sama seperti bagaimana pertahanan penuh Kapten Lin dengan sempurna melawan kemampuanku, kemampuanku dengan sempurna melawanmu. Di antara keterampilan saya, saya tidak memiliki banyak keterampilan ofensif, tetapi saya memiliki beberapa keterampilan kontrol. Selain itu, saya seorang pemanah, dan memiliki busur yang kuat, jadi peluang saya untuk menang tidak kecil. Apalagi saat pertarungan dimulai, bukan hanya tidak berinisiatif menyerang, malah membuka jarak. Bukankah itu memberi saya lebih banyak ruang untuk menggunakan busur saya? Karena itu, Anda hanya kalah dari saya karena saya melawan kekuatan Anda, dan keberuntungan Anda bagus. Anda sendiri bisa menjadi anggota tim utama. Jika saya bertemu lawan yang saya lawan di turnamen Heavenly Bat, saya bisa membuat penampilan cameo. Little Four menatap Zhou Weiking tanpa berkata-kata, berkata dengan marah, aku benci pemanah. Zhou Weiking menyeringai. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu Little Four bahwa dia juga memiliki skill bling, dan juga bisa menggunakan skill bling dan kekuatan ledakan kaki kanannya untuk membuka jarak di antara mereka. Lebih jauh lagi, bagaimana bisa skill kontrolnya berasal dari busurnya? Itu adalah skill kekuatan aslinya. Tentu saja, meski dia memiliki kesan yang baik tentang orang-orang ini, dia tidak akan mengungkapkan rahasianya dengan mudah, terutama dengan Ye Pau-Pau di sampingnya. Bab 116 Karena kelangkaan memiliki permata elemental Alexandrite atau Alexandrite Chatsai, selain Lin Tianao dan Sangguan Bing Er yang mengetahui kebenaran, tidak ada orang lain yang curiga. Mereka berasumsi bahwa atribut petir dan keterampilan atribut kegelapan berasal dari busur Zhou Weiking. Beberapa gulungan peralatan konsolidasi yang dibuat oleh Master Peralatan Konsolidasi tahap Zhong mungkin memiliki kemampuan seperti itu, memorbankan soket untuk menanamkan keterampilan kegulungan. Dengan demikian, peralatan konsolidasi akan dipenuhi dengan kekuatan besar. Namun, keterampilan seperti itu akan menghabiskan banyak energi surgawi, dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat diubah. Itu tidak se-flexibel memasang heavenly bed. Tentu saja, jika skill yang dicetak kuat, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Zhou Weiking dan delapan anggota tim pertempuran Veili lainnya meninggalkan kota Veili di bawah pimpinan pemimpin mereka, Lin Tianou, dan mereka naik perahu melintasi Danau Veili, menuju ke timur. Setelah penjelasan Lin Tianou, Zhou Weiking dan yang lainnya akhirnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Turnamen Heavenly Bed. Turnamen manik surgawi diadakan di ibu kota Kekaisaran Zhongtian, kota Zhongtian. Daratan tanpa batas sangat luas, dan ada lusinan kerajaan di atasnya. Kekaisaran juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, dengan dua yang terkuat adalah Kekaisaran Zhongtian dan Kekaisaran Wanshu. Kekaisaran Wanshu menempati seluruh perbatasan utara daratan, sekitar seperempat dari total luas daratan. Adapun Kekaisaran Zhongtian, mereka menduduki wilayah tengah daratan, sebagian besar dataran cocok untuk pertanian, dan total luas tanah mereka bahkan lebih besar dari Kekaisaran Wanshu. Kedua kerajaan ini menempati hampir 4 per 7 dari seluruh daratan. Bahkan Kekaisaran Feili dan Kekaisaran Baida di bagian barat daratan ditambahkan bersama kurang dari setengah ukuran kedua kerajaan ini. Di daratan tanpa batas, ada total 5 kerajaan tingkat kedua seperti Kekaisaran Feili. Selain Kekaisaran Feili dan Kekaisaran Baida, ada juga Kekaisaran Dandun di selatan, Kekaisaran Baopo, dan Kekaisaran Geritimo di timur. Lima Kekaisaran tingkat kedua ini, bersama dengan Kekaisaran Wanshu dan Kekaisaran Zongtian, menempati lebih dari 90 persen dari seluruh daratan. Adapun 20 lebih kerajaan kecil lainnya, mereka mengambil 10 persen sisanya. Kekaisaran Tiamong, tempat asal Zhou Weiking, adalah salah satu dari negara kecil ini. Dengan demikian, pertarungan terpenting dalam Turnamen Permata Surgawi adalah antara tujuh kerajaan dalam dua tahap pertama. Meskipun kerajaan kecil lainnya kadang-kadang memiliki pembangkit tenaga listrik yang muncul, akan sulit bagi mereka untuk mengguncang posisi tujuh kerajaan. Dalam Turnamen Heavenly Bet sebelumnya, hasil dari tim pertempuran Feili cukup bagus, akhirnya berada di posisi kelima, hanya selebar rambut dari empat besar. Namun, siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa terlalu sulit untuk masuk empat besar. Kali ini, dari lima siswa dari Feili Heavenly Bet Academy, hanya Lin Tianou yang berpartisipasi dalam Turnamen tiga tahun lalu. Setelah menyeberangi Danau Feili, Lin Tianou mengeluarkan sejumlah uang dan membeli delapan ekor kuda yang bagus, dan kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka. Menurut rencana Lin Tianou, semakin awal mereka tiba di kota Zhongtian, semakin baik. Pertama, itu akan membuat mereka merasa nyaman sebelum pertandingan dimulai, dan kedua, akan lebih mudah bagi mereka untuk merencanakan taktik mereka. Dari mereka berdelapan, Zhou Wei Qing, Sangguan Bing Er dan Crow belum pernah menunggang kuda sebelumnya. Sebelumnya, ketika mereka berada di Batalion Busur Langit, mereka akan selalu menaiki kereta kuda mewah Hua Feng saat mereka pergi menjalankan misi. Ini adalah pertama kalinya mereka menunggang kuda, dan keduanya merasa sangat menyegarkan. Bagaimanapun, mereka adalah master manik surgawi, dan tubuh mereka jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang biasa. Di bawah bimbingan Lin Tianou, mereka dengan cepat memahami dasar-dasar menunggang kuda. Satu-satunya yang sedikit tertekan adalah Crow. Sejak mereka meninggalkan kota Feli ke Kekaisaran Song Tian, mereka membutuhkan total lima hari, dan dia benar-benar berganti kuda enam kali. Rata-rata, setiap kuda bahkan tidak bisa bertahan sehari. Alasannya sangat sederhana. Itu karena bobot, cantik yang luar biasa, ini agak terlalu besar. Setelah ditungganginya sepanjang hari, kuda-kuda tinggi itu hampir berbusa di mulutnya. Kakak gagak, kamu terlalu tangguh. Sepertinya kita harus ganti kuda lagi. Zhou Weiking terdiam saat melihat kuda besar di bawah gagak, yang terengah-engah, busa putih beterbangan dari hidung dan mulutnya. Crow mendengus dan berkata, bukankah aku sedikit berat? Kuda-kuda kecil ini benar-benar tidak kuat. Zhou Weiking berkata dengan rasa ingin tahu, benar, meskipun kamu lebih tinggi dari pemimpin dan aku, kamu seharusnya tidak lebih berat dari kami, kan? Mengapa begitu jelas saat Anda menunggang kuda? Crow meliriknya dan berkata, berapa beratmu? Zhou Weiking berpikir sejenak sebelum berkata, kurang dari 200 jin. Dengan tinggi badan 1,9 meter, kurang dari 200 jin sudah dianggap sangat bugar dan sehat. Di antara orang biasa, dia bisa dianggap sebagai pria kekar. Crow menoleh ke Lin Tianou dan bertanya, pemimpin, bagaimana denganmu? Lin Tianou tinggi dan kekar, bahkan lebih berotot dari Zhou Weiking. Aku sekitar 230 jin. Crow menyeringai dan berkata, hehehe, kalian berdua dijumlahkan bahkan tidak seberat aku. Ah, semua orang terkejut. Zhou Weiking dan Lin Tianou ditambahkan bersama lebih dari 400 jin. Meskipun gagak tinggi dan kekar, dia tidak terlihat seperti beratnya 400 jin. Gagak berkata dengan bangga, memberitahumu semua rahasia ini bukanlah masalah besar. Aku berasal dari suku gagak emas, salah satu suku minoritas di perbatasan utara kekaisaran Feili kita. Saya lahir dengan tulang yang sangat berat, dan juga kekuatan bawaan yang luar biasa. Berat badan saya sekitar 600 kilogram. Berengsek, selain sangguan Bing Er dan Lin Tianou yang tenang, yang lainnya tidak bisa tidak mengutuk. 600 jin, apakah dia masih manusia? Mabuk bau bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran kekuatanmu begitu menakutkan, jadi kamu sebenarnya dari suku gagak emas. Suku gagak emas, mereka dikenal sebagai suku berserker. Pada puncaknya, suku gagak emas memiliki lebih dari 100 ribu orang. Di antara mereka, 5 ribu pasukan kapak pertempuran gagak emas tak terkalahkan. Mereka setara dengan pasukan Taring Serigala Barbar Kekaisaran Wanshu. Mereka adalah salah satu prajurit infanteri terkuat. Namun, kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, jumlah anggota suku gagak emas menyusut, dan mereka secara bertahap kehilangan kekuatannya. Meski begitu, begitu anggota suku gagak emas bergabung dengan tentara, mereka setidaknya akan diberikan posisi pemimpin perusahaan. Di medan perang, suku gagak emas seperti kereta perang yang menakutkan. Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er sangat penasaran saat mendengarkan. Adapun sisanya, mereka semua berasal dari Kekaisaran Vili, dan tahu satu atau dua hal tentang suku gagak emas, dan mereka semua mengangguk setuju. Little Four berkata, Namun, sejauh yang saya tahu, para prajurit suku gagak emas paling banyak adalah master permata fisik. Saya belum pernah mendengar tentang guru manik surgawi dari suku gagak emas. Gagak, kamu adalah guru manik surgawi. Ekspresi gagak meredup, dan dia berkata, anggota suku gagak emas kita terlahir dengan kekuatan dewa bawaan, dan dapat dikatakan memiliki kekuatan tak terbatas. Anggota suku gagak emas dewasa, tidak peduli pria atau wanita, beratnya setidaknya 500 jin. Selain itu, kami memiliki gold crow skin defensif yang sangat kuat, dan di medan perang, bahkan prajurit kapak pertempuran gold crow biasa kami dapat mengalahkan master permata biasa. Namun, kemampuan reproduksi suku gagak emas kami mulai mengalami masalah. Saya tidak tahu mengapa, tetapi suatu hari, anggota suku gagak emas kami tidak dapat bereproduksi lagi. Tidak punya pilihan, kami hanya bisa menikah dengan orang biasa. Namun, seperti yang Anda ketahui, berat badan kita terlalu mengejutkan, bahkan di dalam kandungan ibu kita. Oleh karena itu, laki-laki dari klan kami tidak diperbolehkan menikah dengan orang luar. Kalau tidak, organ dalam wanita biasa akan dihancurkan oleh janin saat dia hamil, dan dia akan mati. Hanya wanita seperti kita yang memiliki kemungkinan untuk menikah. Namun, Anda semua telah melihat seperti apa penampilan saya. Di suku gagak emas, aku masih cantik nomor satu. Ada pun tribusmen perempuan lainnya, bahkan yang terpendek tingginya setidaknya dua meter. Siapakah di antara kalian manusia biasa yang menginginkan kami? Inilah alasan mengapa suku gagak emas kita semakin lemah. Kali ini, alasan mengapa saya datang ke kota Feli untuk masuk Akademi Manik Surgawi sebenarnya untuk mencari tunangan saya. Tunangan saya, bajingan itu, setelah melihat penampilan saya, dia benar-benar lari dari rumah, dan saya mendengar bahwa dia datang ke kota Feli. Bahkan sekarang, saya belum menemukan jejaknya. Aku juga hasil perkawinan. Ibuku adalah pemimpin suku saat ini dari suku gagak emas, dan ayahku adalah pemimpin suku barbar dari Kekaisaran Wanshu. Tahun itu, ayah saya dalam kesulitan, dan diselamatkan oleh ibu saya. Setelah itu, mereka menikah dan melahirkan saya. Itu juga karena saya bukan lagi anggota suku gagak emas murni sehingga saya dapat memiliki Manik Surgawi. Mendengar cerita Krow, hati semua orang tenggelam. Ini adalah tragedi seluruh tribe. Zou Weiking berkata dengan nada meminta maaf, Maaf, Krow, saya tidak tahu bahwa Anda sangat berbakat, dan berat badan Anda sangat istimewa. Krow menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak apa-apa. Siapa yang meminta berat badan saya menjadi sangat aneh. Omong-omong, Bro Zou, sosok Anda tidak buruk, dan permata fisik Anda juga merupakan atribut kekuatan. Mengapa Anda tidak datang ke suku gagak emas kami? Anda tidak perlu menikah, tinggalkan saja beberapa benih untuk kami. Tubuh Zou Weiking bergoyang, dan dia hampir jatuh dari kudanya. Melihat Krow dengan ekspresi ketakutan, dia berkata, Jangan. Kakak, tolong biarkan aku pergi. Dengan tubuh kecilku, bagaimana aku bisa menahan beban 600 jin? Krow memandang Zou Weiking dan tersenyum menawan, berkata, Kamu bisa menjadi yang teratas. Kali ini, selain sangguan Bing Er yang tersipu, yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Sangat jarang seseorang bisa membuat Zou Weiking mengaku kalah. Saat ini, delapan dari mereka sedang menunggang kuda di jalan utama kekaisaran Songtian. Meskipun Zou Weiking tidak memiliki pemahaman yang lengkap tentang kekaisaran nomor satu di seluruh daratan, dia dapat mengetahui banyak hal dari jalan yang lebar. Apalagi kerajaan busur surgawi, bahkan di kerajaan Veili, memiliki lebar rata-rata 20 meter sudah dianggap baik. Namun, jalan kekaisaran Songtian ini memiliki lebar setidaknya 30 meter. Jalannya sangat lebar, dan di kedua sisinya ada pohon-pohon besar yang ditanam dengan rapi, memberikan suasana yang megah. Kota Veili terletak sedikit di utara wilayah tengah kekaisaran Veili, begitu pula kota Songtian. Perbatasan timur kekaisaran Veili terhubung ke perbatasan barat kekaisaran Songtian, dan dengan demikian, jarak dari kota Veili ke kota Songtian tidak terlalu jauh. Jika mereka berkendara dengan kecepatan penuh, hanya butuh sekitar 10 hari untuk mencapai kota Songtian. Pada titik ini, mereka sudah setengah jalan. Bab 117 Saat Zou Weiking merinding karena tatapan Crow, tiba-tiba, dia merasakan sesuatu di lengannya bergetar. Saat berikutnya, suara dengkuran rendah terdengar, dan dengan desir, kucing gemuk harimau putih melompat keluar dari lengan Zou Weiking. Fad Chat selalu berada di sisi Zou Weiking, dan semua orang secara alami telah melihatnya sebelumnya. Di mata mereka, meskipun kucing gemuk terlihat aneh, itu masih kecil, dan tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, itu masihlah binatang surgawi muda, dan mereka tidak terlalu memperhatikannya. Begitu kucing gemuk muncul, Zou Weiking menyadari ada sesuatu yang salah. Itu karena begitu dia melompat keluar, dia mendarat langsung di leher kuda itu, seluruh tubuhnya gemetar hebat saat bulunya berdiri tegak. Seolah-olah itu menderita rasa sakit yang luar biasa. Terutama tato biru tua di tubuhnya, seolah-olah menjadi hidup, bersinar dengan cahaya aneh. Melihat tato biru tua berfluktuasi, Zou Weiking segera memikirkan kembali tato harimau di tubuhnya ketika dia berada di negara perubahan iblis. Namun, aura yang berasal dari kucing gemuk harimau putih berbeda dari saat dia berada di negara perubahan iblis. Tidak ada aura jahat, melainkan aroma menyegarkan yang memancar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, Zou Weiking dapat dengan jelas mendengar serangkaian suara retakan yang berasal dari tulangnya. Mengaum, raungan rendah terdengar dari tenggorokan fat chat. Zou Weiking dan delapan kuda lainnya semuanya lemas di bawah raungan marah kucing gemuk, jatuh ke tanah. Mereka bahkan tidak sempat berteriak, karena bui putih bercampur darah kuning kemerahan mengalir keluar dari mulut mereka. Semuanya sangat terampil, dan meskipun mereka ketakutan, mereka masih berhasil melompat dari kudanya tepat waktu. Untuk sesaat, mereka semua terkejut, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Zou Weiking menarik fat chat ke dalam pelukannya, wajahnya dipenuhi kekhawatiran dan kekhawatiran. Meskipun dia biasanya menggoda kucing gemuk, dia telah bersamanya selama lebih dari dua tahun, dan dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah meninggalkan sisinya. Terlebih lagi, itu telah menyelamatkan nyawanya berkali-kali, dan Zou Weiking telah lama memperlakukannya seolah-olah itu adalah keluarganya sendiri. Sekarang fat chat tiba-tiba mengalami perubahan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak cemas. Begitu Zou Weiking memeluknya, dia segera menemukan bahwa mata fat chat tertutup rapat, dan tubuhnya gemetar hebat. Meskipun tidak ada energi yang memancar dari tubuhnya, Zou Weiking dapat dengan jelas merasakan bahwa ada energi yang sangat besar di dalam tubuh fat chat. Kucing gendut, kucing gendut, apa yang terjadi padamu? Jangan membuatku takut. Zou Weiking dengan cemas memanggil. Suara tenang Lin Tianao terdengar. Sepertinya akan naik. Weiking, kamu benar-benar binatang surgawi. Dari kelihatannya, itu adalah binatang surgawi yang cukup kuat. Satu raungan mampu menakuti delapan tunggangan sampai mati pada saat bersamaan. Dapat dilihat betapa kuatnya dia ketika tumbuh dewasa. Zou Weiking menatapnya untuk meminta bantuan. Apa yang kita lakukan sekarang? Lin Tianao mengernyitkan alisnya dan berkata, ketika binatang surgawi naik, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri, dan kita manusia tidak akan bisa membantu. Namun, ketika hewan surgawi naik, mereka akan memancarkan aura yang unik. Pada saat itu, karena mereka paling lemah, mereka akan menarik perhatian binatang surgawi lainnya. Dengan demikian, mereka biasanya akan dijaga oleh suku mereka sendiri. Bahkan bagi kita manusia, kita bisa merasakan aura binatang surgawi saat naik melalui beberapa item khusus. Karena tidak ada anggota suku yang melindunginya, mari kita urus. Untungnya, meskipun jalan ini dikelilingi oleh hutan, kami belum pernah mendengar adanya binatang surgawi yang kuat di dekat jalan kerajaan Zongtian. Ayo masuk ke hutan dan cari tempat yang cocok untuk bertahan. Anak kecil ini seharusnya tidak terlalu lama untuk naik, paling lama tiga hari. Zou Weiking tersenyum pahit dan berkata, maaf telah menyanyiakan waktu semua orang. Mabuk Bao tertawa terbahak-bahak dan berkata, tidak apa-apa, kita masih punya banyak waktu. Selain itu, jika macan putih Anda memiliki kekuatan bertarung, mungkin itu akan berguna di turnamen manik surgawi. Zou Weiking mulai. Turnamen Heavenly Bed memungkinkan Heavenly Beast untuk berpartisipasi. Drunken Bao berkata, pernahkah kamu mendengar tentang pendudukan penjinak binatang kekaisaran Wanshu? Mereka sendiri tidak terlalu kuat, tetapi mereka mampu mengendalikan binatang surgawi untuk bertarung. Dengan demikian, dalam turnamen Heavenly Bed, Heavenly Beast diizinkan untuk bertarung. Namun, setelah menggunakan binatang surgawi, penjinak binatang tidak dapat menggunakan peralatan konsolidasi atau keterampilan tersimpan. Selain itu, jumlah Heavenly Beast dibatasi hanya satu. Para peserta turnamen kekaisaran Wanshu biasanya mengandalkan binatang surgawi mereka untuk dengan mudah masuk empat besar. Itu juga salah satu alasan mengapa kekaisaran Wanshu begitu kuat. Pada titik ini, Zou Weiking tidak punya waktu untuk memikirkan pekerjaan penjinak binatang, karena tubuh Fad Chet bergetar semakin keras. Karena kudanya sudah mati, tidak perlu khawatir lagi. Kelompok itu dengan cepat memasuki hutan di samping jalan utama, dan dengan sangat cepat, di bawah pimpinan Lin Tianou, mereka menemukan sebuah bukit kecil di dalam hutan. Crow, buat lubang, dan biarkan Weiking menjaga anak kecil itu dari dalam. Kita bisa menjaga pintu masuk, itu akan jauh lebih mudah. Lin Tianou berkata pada gagak. Sebagai pemimpin, dia bukan hanya yang terkuat, tapi juga yang paling dipercaya dari teman-temannya di Akademi Heavenly Bed. Bahkan Ye Pau Pau, seorang pria yang sombong, setelah menghabiskan beberapa hari terakhir bersama Lin Tianou, mau tidak mau terkesan dengan kemantapan dan keteguhannya. Secara pribadi, Ye Pau Pau pernah memberitahu Zhou Weiking bahwa orang seperti Lin Tianou, tidak peduli apa yang dia lakukan, akan selalu menjadi pembangkit tenaga listrik. Jika dia berada di medan perang, dia pasti akan menjadi komandan yang luar biasa. Sayangnya, dia tidak mempelajari taktik militer. Mendengar pujian Ye Pau Pau untuk Lin Tianou, Zhou Weiking membalasnya dengan seringai konyol. Crow mengangguk, memberi isyarat agar kelompok itu menyingkir. Dia kemudian mengulurkan tangannya, dan dalam kilatan cahaya hitam, kapak lebar muncul di masing-masing tangannya. Melihat sepasang kapak lebar crow, mata Zhou Weiking hampir keluar dari rongganya. Dia akhirnya mengerti apa itu kapak lebar, kapak besar sebesar pintu. Sepasang kapak gagak berwarna hitam pekat, memancarkan aura dingin yang kental. Kapak itu panjangnya sekitar 6 chi, dan kapak besar itu bahkan lebih dibesar-besarkan daripada palu legendarisnya. Ujung kapak berbentuk kerucut, setebal lengan orang normal, dan hanya tangan besar gagak yang bisa memegangnya. Di permukaan kapak ada beberapa pola totemik aneh, yang bersinar dengan kilau emas gelap. Ketika sepasang kapak muncul di tangan gagak, awan gelap seolah menutupi bulan. Ditambah dengan ukuran tubuhnya, itu adalah pemandangan yang mengesankan. Ini, ini peralatan konsolidasi. Yee pau-pau tergagap. Crow menyeringai dan berkata, tidak, ini adalah pusaka keluarga. Sepasang kapak saya ini disebut kapak legendaris gagak emas. Kapak kiri beratnya 612 jin, dan kapak kanan beratnya 781 jin, jadi totalnya 1393 jin. Itu adalah artefak dewa penjaga suku, dan hanya anggota suku gagak emas kami yang dapat menggunakannya. Yee pau-pao, Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er bertukar pandang. Mereka akhirnya mengerti mengapa gagak dapat berpartisipasi dalam turnamen ini dengan tingkat kultivasi tiga permatanya. Meskipun sepasang kapak di tangannya bukan peralatan konsolidasi, mereka masih jauh lebih kuat daripada peralatan konsolidasi biasa. Itu lebih dari seribu jin. Gagak berteriak keras, dan di pergelangan tangan kanannya, tiga permata fisik Ichi jadi kekuatan murni menyala, dan kapak perang super yang beratnya lebih dari seribu jin tampak seperti dua sedotan di tangannya, saat dia menari-nari seperti angin puyuh. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya kemasan gelap. Dengan ledakan keras, dia sudah dengan berani menabrak bukit kecil itu. Pada saat gagak yang memegang kapak legendaris bertabrakan dengan bukit kecil, semua orang dapat dengan jelas merasakan tanah di bawah kaki mereka dan bukit kecil itu bergetar hebat. Saat berikutnya, suara gemuruh keras terdengar. Seluruh tubuh gagak seperti pembuka jalan, langsung menabrak bukit kecil. Zhou Weiking merasakan perutnya mengencang. Dia selalu berpikir bahwa di antara tiga permata surgawi permata, dia seharusnya tidak terkalahkan. Sekarang dia telah melihat kemampuan Crow, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak terkalahkan lagi. Jika dia benar-benar melawan gagak, dia tidak terlalu percaya diri. Mungkin, dia hanya akan memiliki kesempatan untuk menang setelah mengaktifkan negara perubahan iblis. Kemampuannya kebetulan melawanku. Suara Lintiano terdengar di telinga Zhou Weiking. Zhou Weiking menoleh untuk menatapnya dengan heran. Senyum pahit muncul di wajah Lintiano saat dia berkata, mereka yang tidak menghadap kepalanya tidak akan mengerti betapa mengerikan kapaknya. Alasan mengapa dia tunduk padaku adalah karena aku bisa memblokir serangannya. Namun, jangan lupa bahwa dia hanya berada di level kultivasi tiga permata. Jika dia berada di level yang sama denganku, aku mungkin tidak bisa memblokir serangannya. Gadis kecil itu sangat gagak berani, dan selama pemilihan tim, selain aku, tidak ada orang lain di akademi yang mau bertarung dengannya. Dia adalah orang pertama yang memenuhi syarat. Adapun kekuatan utamanya, bahkan saya tidak bisa memastikannya. Namun, suku gagak emas sudah terlahir sebagai pejuang super alami, dan gagak dipuji sebagai jenius paling menonjol dari suku gagak emas dalam seribu tahun terakhir. Bayangkan saja dan Anda akan mengerti. Zhou Weiking menelan seteguk air liur, bergumam pada dirinya sendiri, jika dia berada di medan perang, dia akan menjadi penggiling daging. Tepat pada saat itu, gemuruh berhenti, dan dalam sekejap, gagak muncul. Gua setinggi dua setengah meter, lebar tiga meter telah diukir dengan paksa olehnya. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah tidak ada setitik pun kotoran di tubuhnya. Wajahnya tidak merah, juga tidak kehabisan nafas, seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa. Kakak, aku terkesan. Zhou Weiking memberi krow acungan jempol, sebelum memeluk Little Fat Chat dan memasuki gua. Kekuatan gagak terlalu gagah, dan dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar berhasil mengukir gua yang dalamnya lebih dari 10 meter. Bab 218 Zhou Weiking merasa sangat beruntung karena orang yang bertaruh dengannya hari itu bukanlah dia. Dia tahu bahwa selain kaki kanan iblisnya, dalam hal kekuatan, dia bukan tandingan gagak. Tubuh Fat Chat bergetar semakin keras, dan saat Zhou Weiking duduk, Fat Chat tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan dengan embusan, seteguk kabut putih menyembur keluar dari mulutnya. Sebuah wewangian 10 kali lebih kuat dari sebelumnya menyebar, dan Zhou Weiking merasa seolah-olah wewangian itu masuk ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya, menyebabkan tubuhnya memanas. Dengan swash, Fat Chat melompat turun dari tubuh Zhou Weiking, dan semua bulu di tubuhnya menyala, dan cahaya putih yang lebih tebal menyebar dari tubuhnya. Dengan raungan rendah, cahaya terbang keluar, sampai ke pintu masuk gua, membentuk penghalang yang menghalangi pintu masuk. Gua itu benar-benar terisolasi dari dunia luar, dan tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Mengaum, Fat Chat meraung lagi, berbalik untuk melihat Zhou Weiking. Matanya sudah berubah menjadi ungu tua, dan tubuhnya mulai mengembang dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi harimau putih besar dengan panjang lebih dari 5 meter. Saat ini, Zhou Weiking juga tidak dalam kondisi yang baik. Ketika Fat Chat memuntahkan seteguk kabut putih, memasuki tubuhnya melalui pori-porinya, dia merasakan seluruh tubuhnya memanas. Saat ini, pakaian di tubuhnya sudah menguap. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa Manik Surgawi tidak hanya muncul di kedua tangan Zhou Weiking, tato harimau hitam yang hanya muncul di negara perubahan iblis juga muncul di kulitnya. Enam roda atribut di depannya juga mulai berputar tak terkendali. Pada awalnya, panas terik membuat Zhou Weiking merasa sangat nyaman. Namun, dalam rentang beberapa napas, panas terik telah berubah menjadi panas terik. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan terbakar, dan matanya dipenuhi darah merah. Semua otot di tubuhnya membengkak, dan tulangnya retak. Di dahinya, kata, Raja sudah muncul, dan dia sudah memasuki keadaan perubahan iblis. Kucing gendut benar-benar menggunakan seteguk kabut putih untuk membuatnya memasuki kondisi perubahan iblis. Menatap Zhou Weiking, tubuh Fat Chat Saat dia tumbuh lebih besar, dia menarik nafas dalam-dalam, dan seluruh tubuhnya tampak sedikit mengembang. Selanjutnya, seteguk kabut putih dan emas menyembur keluar dari mulutnya. Kali ini, tubuh Zhou Weiking ditelan di dalamnya. Di negara perubahan iblis, Zhou Weiking seharusnya berada dalam kondisi terkuatnya, dan inderanya seharusnya berada pada kondisi terkuatnya. Namun, pada saat ini, dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Energi surgawi di tubuhnya beredar dengan liar, dan 12 pusaran energi di titik akupuntur kematiannya berputar begitu cepat sehingga mengeluarkan suara mendesing. Pusaran air energi ini dengan gila-gilaan menelan kabut yang dimuntahkan kucing gemuk menyerapnya ke dalam tubuh Zhou Weiking. Pada saat yang sama, panas yang membakar terasa seperti akan melelehkannya, tumbuh semakin kuat. Sejak energi surgawinya memasuki tahap energi surgawi sen, energi surgawi Zhou Weiking telah menjadi cair. Dibandingkan dengan meridiannya yang luas, energi surgawi cair yang dia miliki seperti aliran kecil. Bagaimanapun, dia baru saja memasuki tahap energi surgawi sen belum lama ini, dan masih berada pada tahap ke-12 energi surgawi. Dia belum menembus ke tahap pertama, yang merupakan tahap ke-13. Namun, pada saat ini, Zhou Weiking menemukan bahwa energi surgawi cairan putih susu di tubuhnya benar-benar telah mencair, berubah kembali menjadi gas. Namun, tidak seperti warna putih aslinya, energi surgawi yang menguap benar-benar berubah menjadi warna emas samar setelah menyatu dengan kabut yang dimuntahkan oleh kucing gemuk. Energi emas ini sepertinya melonjak dengan hebat di dalam tubuhnya, seolah-olah akan meledak. Pada saat yang sama, meridian Zhou Weiking diselimuti oleh energi emas ini. Tepat pada saat itu, mata kucing gemuk tiba-tiba bersinar terang, dan dua lampu ungu terang ditembakkan, mencolok mata Zhou Weiking. Cahaya ungu menyala, dan Zhou Weiking merasa seolah-olah dia disambar petir, seluruh tubuhnya bergetar hebat saat pikirannya kosong. Kucing gendut yang besar, di tengah-tengah gemetar, maju selangkah, dan pemandangan aneh terbuka. Di tengah energi putih dan emas, tubuhnya justru tumbuh tinggi dan langsing. Dari saat mengambil langkah itu sampai akhir, ketika cahaya putih dan emas meredup, itu bukan lagi harimau putih, tapi manusia. Manusia yang pernah dilihat Zhou Weiking sebelumnya. Itu adalah orang yang sama yang telah menyelamatkan Kaisar Perak, lalu Zhou Weiking, Tianer. Saat ini, Tianer benar-benar telanjang, rambut putih panjangnya tergerai sampai ke pinggulnya. Matanya berkedip dengan cahaya ungu, dan tubuhnya masih gemetar tak terkendali. Kulitnya yang semula putih kini ditutupi dengan tato harimau. Namun, tidak seperti tato harimau hitam Zhou Weiking, miliknya berwarna biru langit cemerlang. Tato di kedua tubuh mereka sepertinya tertarik satu sama lain, dan ketika Tianer berubah menjadi bentuk manusianya, riak tato di kedua tubuh mereka semakin kuat dan kuat. Tianer mengulurkan kedua tangannya, dan tubuh Zhou Weiking terangkat ke udara, tangannya memegang bahunya. Pada saat ini, di mata Tianer, niat membunuh yang kental muncul di matanya. Kuku jari telunjuknya tiba-tiba memanjang, cakar tajam sepanjang lima inci berkilau dengan cahaya dingin. Mereka sudah menusuk sedikit ke kulit bahu Zhou Weiking. Tiba-tiba, Tianer mengangkat cakar kanannya di atas kepala Zhou Weiking. Dengan gema energi surgawi yang tebal di sekelilingnya, cakar ini dapat dengan mudah menghancurkan kepala Zhou Weiking. Namun, tepat pada saat itu, tatapan ragu muncul di mata Tianer, bahkan mungkin sedikit linglung. Dalam benaknya, adegan dua tahun terakhir dengan Zhou Weiking terlintas di benaknya. Sekali lagi, dia mengangkat cakarnya, menggertakkan giginya saat dia menebas. Namun, ketika cakarnya hanya berjarak satu inci dari kepala Zhou Weiking, seolah-olah dia telah diserang oleh teknik melumpuhkan, dan dia berhenti sekali lagi. Mengapa? Kenapa aku tidak bisa membunuhnya? Suara dingin Tianer bergetar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku seharusnya membunuhnya. Hanya dengan membunuhnya aku bisa mendapatkan keuntungan terbesar. Tapi, tapi, kenapa aku tidak bisa melakukannya? Mengapa demikian? Mungkinkah? Mungkinkah? Tidak? Tidak mungkin. Bagaimana saya bisa jatuh cinta pada orang yang begitu hina dan tidak tahu malu yang hanya tahu bagaimana menggertak saya? Aku akan membunuhnya. Suara Tianer tegas, tapi tangan kanannya yang melayang di atas kepala Zhou Weiking tidak bisa bergerak ke bawah. Tiba-tiba, dia mengambil setengah langkah ke depan sekali lagi, merentangkan tangannya dan memeluk Zhou Weiking dengan erat. Kedua tubuh mereka dirapatkan tanpa pakaian apapun. Jika Zhou Weiking masih sadar, mungkin dia akan mimisan lagi. Setelah memeluk Zhou Weiking dengan erat, Tianer menggigit bahunya. Saat tubuh mereka bersentuhan satu sama lain, tato harimau dengan warna berbeda di tubuh mereka akhirnya bersentuhan satu sama lain. Tato biru dan hitam secara ajaib menyebar dari tubuh mereka. Tianer tertegun. Situasi seperti itu adalah sesuatu yang tidak dia duga, dan yang lebih tidak bisa dipahami adalah gigitannya begitu ringan. Tidak hanya dia tidak menggigit sepotong daging pun, dia bahkan tidak menembus kulitnya, hanya meninggalkan satu bekas gigitan di bahunya. Panas? Dari tubuh Zhou Weiking ke tubuh Tianer, tato hitam dan biru menari dalam irama hirup pikuk saat mereka menyatu dengan tubuh satu sama lain. Ekspresi kesakitan di wajah Tian dan sebenarnya sedikit rileks. Pada saat yang sama, kedua tato itu perlahan berubah menjadi sinar cahaya hitam dan biru, perlahan meninggalkan tubuh mereka dan mengelilinginya. Waktu berlalu dengan lambat, detik demi detik, dan cahaya hitam dan biru tumbuh semakin tebal, ke titik di mana mereka tidak bisa lagi melihat seperti apa mereka di dalam. Di atas kepompong besar, total empat bola cahaya perlahan terbentuk. Dua di atas kepala Tianer masing-masing berwarna emas dan ungu, sedangkan yang di atas kepala Zhou Weiking berwarna abu-abu dan tidak berwarna. Empat lampu berbeda mengambil empat posisi berbeda, membentuk perisai cahaya aneh yang menyelimuti tubuh Zhou Weiking dan Tianer, membuat kepompong besar itu semakin aneh. Perubahan ajaib di dalam gua tidak bisa dilihat dari luar. Namun, situasi di luar gua sama sekali tidak tenang. Ketika pintu masuk gua disegel oleh cahaya putih, semua orang ketakutan. Namun, mereka segera menyadari bahwa ini adalah perlindungan diri Fat Chat selama terobosannya. Dari lapisan cahaya putih ini, Lintiano dan yang lainnya sudah bisa merasakan betapa luar biasa Fat Chat itu. Semuanya hati-hati. Nona Bing Er, kamu berdiri di sisiku. Little Four, keluarlah dan periksa situasinya. Drunken Bao, Crow, kalian berdua masing-masing menjaga satu sisi. Xiao Yan, kamu dan Ye Pau Pau masing-masing adalah atribut air dan api. Tetap di belakangku, dan jika terjadi sesuatu, serang dari kejauhan. Hanya dengan kalimat sederhana, Lintiano telah memberikan peran masing-masing dengan jelas kepada semua orang. Sebagai pemimpin, ketenangan dan ketenangannya memberikan rasa percaya diri yang kuat kepada rekan-rekannya. Selain itu, dia adalah yang paling kuat dari mereka semua, dan mudah baginya untuk menyatukan mereka. Jika ada bahaya, mereka akan dapat segera bereaksi. Yang lainnya mengikuti instruksi Lintiano dan mengambil posisi mereka. Little Four sudah melompat ke udara, menghilang ke dalam hutan dalam sekejap. Tidak hanya gerakannya yang cepat, dia juga tidak membuat satu suara pun. Sangguan Bing Er berdiri di sisi Lintiano, mengeluarkan busur azure spirit yang diberikan Hua Feng sebagai hadiah pertemuan. Busur azure spirit jelas jauh lebih gesit daripada busur fajar hitam Zhou Wei Qing, dan hanya dengan melihatnya, itu memberikan perasaan seringan angin. Melihat busur di tangan Sangguan Bing Er, Lintiano bertanya, Nona Bing Er, apakah Anda juga seorang pemanah? Bab 219 Sangguan Bing Er menganggup dan berkata, saya berspesialisasi dalam tembakan cepat, dan kekuatan serangan saya jauh dari Xiaopang. Namun, kecepatan tembakan saya jauh lebih tinggi daripada dia. Tidak ada batasan untuk kemampuan saya. Pemimpin Lin, Anda dapat memperlakukan saya sebagai pemanah tiga permata biasa. Dia secara langsung menyatakan kemampuannya sehingga akan lebih mudah bagi Lintiano untuk mengelola tim. Lagi pula, mereka semua adalah tim, dan jika pemimpinnya tidak terbiasa dengan kemampuan tim, bagaimana dia bisa menggunakannya secara maksimal. Lintiano mengangguk sedikit, sedikit pujian di matanya. Mungkin Sangguan Bing Er tidak sekuat itu, tapi wanita muda cantik ini memancarkan perasaan yang sangat ramah. Lintiano sudah berusia 29 tahun-tahun ini, dan memanggilnya Sangguan Bing Er jelas tidak berlebihan. Maka kamu akan bertanggung jawab atas serangan jarak jauh. Jangan tinggalkan lima yard dariku. Menuju Sangguan Bing Er, Lintiano secara alami harus merawatnya. Bukan hanya dia yang paling lemah di antara mereka, tapi juga karena hubungannya dengan Zou Wei King. Sebagai salah satu pengikut Zou Wei King, wajar jika dia melindungi pacarnya. Saat Zou Wei King membawa kucing gemuk ke dalam gua selama sekitar 15 menit, Little Four dengan cepat kembali. Ekspresinya sangat aneh, dan dia terbang ke arah Lintiano. Pemimpin, sepertinya ada yang salah. Baru saja, ketika saya sedang menjelajahi hutan, saya perhatikan bahwa banyak dari binatang kecil itu tampaknya terpengaruh oleh sesuatu, menjadi sangat bersemangat. Namun, mereka juga tampaknya takut akan sesuatu. Namun, mereka semua melihat ke satu arah, ke arah kami. Harimau putih Zou Wei King, binatang surgawi macam apa itu? Mengapa promosi ini menimbulkan reaksi yang begitu besar? Bahkan jika tidak ada hewan surgawi di dekatnya, saya khawatir itu akan menarik beberapa. Semuanya, berhati-hatilah. Lin Tiano mengerutkan alisnya. Namun, tidak peduli apa alasannya, mereka harus melindungi Zou Wei King dan kucing gemuk, berdoa agar tidak ada binatang surgawi yang kuat di dekatnya. Waktu berlalu dengan lambat, detik demi detik, dan lingkungan sekitar masih sepi. Dalam sekejap mata, satu jam telah berlalu. Kerumunan, yang masih agak gugup, perlahan-lahan menjadi rileks. Namun, Lin Tiano sama sekali tidak santai. Dia masih membiarkan semua orang melakukan pekerjaan mereka. Tiba-tiba, raungan menggelegar terdengar dari barat hutan. Meski masih jauh, gelombang suara yang besar menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Lin Tiano berteriak dengan suara yang dalam, besiaplah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba, bau darah menyerang hidung mereka. Asteris swash asteris beberapa detik kemudian, tujuh atau delapan hewan surgawi yang agung melompat keluar dari hutan. Itu adalah binatang surgawi seperti singa, dan pemimpinnya memiliki panjang sekitar 4 meter, dengan tinggi bahu lebih dari 1,5 meter. Di sekitar kepalanya, ada surai merah menyala, dan matanya seperti batu delima, bersinar dengan cahaya yang ganas. Di sampingnya ada tujuh singa. Dari kurangnya surai di kepala mereka, orang dapat mengatakan bahwa mereka semua adalah singa betina. Karakteristik umum mereka adalah bulu merah menyala mereka. Setelah delapan singa muncul, mereka segera menyebar dan membentuk setengah lingkaran. Mereka menghadap ke arah gua dan terus mengaum. Singa yang memimpin meraung ke arah langit, suaranya yang memekakkan telinga membuat orang-orang merasa kedinginan di hati mereka. Jelas, raungan marah dari kejauhan datang dari sana. Delapan cakar singa mencakar tanah dengan gelisah, menunjukkan betapa tidak stabilnya emosi mereka. Tatapan mereka tertuju pada gua di belakang mereka. Lintiano berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, hati-hati. Itu adalah Blood Blaze Leons. Pemimpinnya adalah tentang tahap Zong tingkat rendah, dan singa betina lainnya adalah tahap Zun tingkat menengah. Kami telah bertemu musuh yang kuat. Jangan menunjukkan belas kasihan. Gagak menyeringai, dan dengan membalik pergelangan tangannya, kapaknya muncul di tangannya sekali lagi. Berdiri di sisi lain Lintiano, Drunkenbau menyeringai dingin. Dengan jentikan pergelangan tangannya, lima permata fisik hitam muncul. Permata fisiknya adalah ketahanan. Salah satu permata fisik hitam bersinar terang, dan tongkat hitam panjang sekitar 12 Zang muncul di tangannya. Pada saat yang sama, armor hitam serupa muncul di sekitar kepala, dada, pinggang, dan lengan kirinya. Lima peralatan konsolidasi yang dia miliki sebenarnya adalah satu set, dan tidak lengkap pada saat itu. Ini adalah set peralatan konsolidasi delapan bagian yang hanya bisa dibuat oleh master peralatan konsolidasi tahap Zong tingkat atas. Sayap Little Four muncul sekali lagi, dan dia terbang ke udara. Sayapnya terbentang lebar saat dia melayang di udara. Matanya yang tajam menatap ke delapan singa, siap bereaksi kapan saja. Jelas, dia bertugas menyerang dan melecehkan, dan dimanapun ada bahaya, dia akan menghadapinya. Pada saat yang sama, Xiao Yan dan Ye Pau Pau juga mengedarkan energi surgawi mereka, dan demikian pula, sebuah tongkat muncul di tangan mereka. Tongkat itu juga panjangnya sekitar 4 chi, dengan kristal bulat di ujungnya. Staff ini dikenal sebagai staff amplifikasi permata elemental, dan mampu meningkatkan kekuatan keterampilan tersimpan. Itu paling cocok untuk elemental jewel masters dan heavenly bat masters. Berdiri di tengah kelompok, Lin Tiano mengangkat tangan kanannya, dan assembly set shield miliknya muncul. Namun, itu hanya memiliki tiga bagian, dan matanya tertuju pada singa jantan. Ini bukan pertama kalinya beberapa orang dari Akademi Heavenly Bat menghadapi Heavenly Beast. Untuk melatih kerja tim mereka, mereka telah dikirim untuk berburu hewan surgawi untuk pelatihan. Dengan demikian, meskipun delapan Blood Blaze Lions di depan mereka sangat kuat, mereka tidak kehilangan ketenangan mereka. Asteris Roar Asteris menghadapi Lin Tiano, Blood Blaze Lion jantan meraum dengan marah, kaki depan kanannya terbanting ke tanah. Ledakan keras terdengar, dan semua bulu di tubuhnya tampak menyala, api merah darah yang kental muncul darinya. Bukan hanya itu, Blood Blaze Lions lainnya juga sama, tetapi dibandingkan dengan Blood Blaze Lion jantan, api mereka jauh lebih lemah. Mereka datang, Lin Tiano berteriak keras. Saat dia meneriakan peringatan, tujuh singa betina langsung beraksi. Blood Blaze Lion adalah salah satu hewan surgawi tipe singa yang lebih lemah. Mereka dilahirkan dengan kekuatan besar, dan tubuh mereka tangguh dan tahan lama. Ketika mereka menyerang, tubuh mereka akan terbakar dengan api merah darah bersuhu tinggi, dan serangan mereka sangat kuat. Namun, kelemahan terbesar mereka adalah mereka tidak memiliki serangan jarak jauh, dan tingkat kultifasi siantian mereka rendah. Bahkan Blood Blaze Lion King terkuat tidak akan melebihi Song Stage Mid Level. Adapun singa jantan di depan mereka, itu paling banyak adalah Raja Singa, bahkan mungkin lebih rendah. Tujuh Blood Blaze Lion menerkam pada saat yang sama, kecepatan mereka sangat cepat, seperti tujuh lampu merah darah, menyerang kelompok dari arah yang berbeda. Anehnya, mungkin karena Krauss legendari akses terlalu mengintimidasi, tidak ada Blood Blaze Lion yang memilih untuk menyerangnya. Sebaliknya, tiga dari mereka menerkam ke arah Drunken Bao, dua menerkam ke arah Sangguan Binger, dan dua lainnya mencoba berputar-putar untuk menyerang Xiao Yan dan Ye Pau Pau. Tanpa pertanyaan, sejak awal, mereka telah memilih untuk memfokuskan serangan mereka pada Drunken Bao. Lin Tiano tidak bergerak, karena dia percaya pada teman-temannya. Tatapannya masih tertuju pada Blood Blaze Lion King. Song Stage Heavenly Beast ini adalah yang paling menakutkan dari semuanya. Bahkan Lin Tiano tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Tidak ada yang menyangka bahwa di antara mereka, yang pertama menyerang sebenarnya adalah Sangguan Binger. Pada saat yang sama dengan tujuh Blood Blaze Leons menerkam, tujuh lampu hijau menyala pada saat bersamaan. Bahkan, tidak ada yang bisa melihat bagaimana Sangguan Binger bergerak, hanya melihat Fer dan Spirit Bow di tangannya berkedip sesaat sebelum tujuh lampu hijau terbang keluar. Yang pertama diserang adalah tiga Blood Blaze Leons yang menerkam ke arah Drunken Bao. Selain itu, serangan Sangguan Binger sangat tepat, dan anak panah yang ditembakkan ke arah tiga Blood Blaze Leons terbagi menjadi dua, dengan dua di antaranya datang lebih dulu. Panah itu diresapi dengan win atribute Heavenly Energy, dan kecepatan mereka luar biasa cepat, mengarah langsung ke mata Blood Blaze Leons. Tidak peduli seberapa kuat binatang surgawi ini, mata mereka masih lemah. Kedua Blood Blaze Leons berhenti sejenak, tetapi panahnya terlalu cepat, dan mereka hanya punya waktu untuk menutup mata, menggunakan kelopak mata mereka untuk memblokir serangan Sangguan Binger. Panah melewati api darah di sekitar Blood Blaze Leons, jelas sedikit melemahkan mereka. Namun, ketika mereka menyerang kelopak mata Blood Blaze Leons, kedua Blood Blaze Leons tidak bisa menahan rawungan rendah, sosok menerkam mereka jelas membelok. Bukan hanya keduanya, tetapi empat Blood Blaze Leons lainnya di arah lain juga melakukan hal yang sama. Panah terakhir Sangguan Binger diarahkan ke Blood Blaze Lion terakhir yang menyerang CC Drunkenbau. Ada total tiga Blood Blaze Leons yang menerkam pada saat yang sama, dan ketika dua dari mereka berhenti, salah satunya terungkap. Mabuk Bau awalnya menghadapi tiga Blood Blaze Leons pada saat yang sama, tapi sekarang dia hanya harus menghadapi satu. Tekanan padanya sangat berkurang, dan tongkat hitam di tangannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan. Tubuh Mabuk Bau berputar di udara, dan tongkatnya terayun keluar, menghantam tepat ke kepala Blood Blaze Lion. Staff Mabuk Bau bergoyang ke kiri dan ke kanan di udara, menyebabkan Blood Blaze Lion tidak dapat menentukan di mana ia akan mendarat, dan cahaya kemasan tebal dari Staff menyebabkan tubuh Blood Blaze Lion sedikit terganggu. Pada saat yang sama ketika Staff Drunkenbau menyerang, panah terakhir dari tujuh panah pertama Sangguan Bing Air tiba. Sekali lagi, itu ditujukan ke mata Blood Blaze Lion. Namun, kali ini, dengan suara asterisk puff asterisk yang keras, anak panah itu menembus tepat di kelopak mata. Dari tujuh anak panah, ini adalah anak panah yang telah dimasukkan Sangguan Bing Air dengan energi surgawi paling banyak. Selain itu, dia telah menggunakan panah pelacak senyapnya sendiri untuk panah ini, dan tidak peduli dalam hal penetrasi atau ketahanan terhadap api darah, itu jauh lebih unggul dari panah biasa. Blood Blaze Lion baru saja akan fokus pada serangan Drunkenbau, tapi kelopak matanya telah tertusuk panah. Meski hanya luka ringan pada bola matanya, itu tetaplah sebuah mata. Bagi sebagian besar makhluk hidup, mata adalah bagian terlemah dari tubuh mereka, dan ditusuk oleh panah seperti itu, bagaimana mungkin terasa lebih baik. Bab 220 Dengan ledakan besar, Staff Drunkenbau menabrak tubuh Blood Blaze Lion tanpa gerakan mewah. Blood Blaze Lion sangat kesakitan dari matanya sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan skill terkuatnya, apalagi menghindari serangan itu. Pilihan target mabuk bau juga agak rumit. Dia tidak membidik kepala singa, karena kepala itu terlalu keras. Sebaliknya, dia membidik area antara kepala dan bahu singa. Dengan bunyi gedebuk, Blood Blaze Lion dikirim terbang oleh tongkat hitam di tangannya. Itu berputar beberapa kali di udara sebelum terbanting keras ke tanah, seluruh tubuhnya ditutupi lapisan cahaya kemasan. Setelah berguling beberapa kali, akhirnya berhasil berdiri. Drunkenbau adalah master permata surgawi tahap Zun tingkat menengah, dan dalam hal tingkat kekuatan, dia hampir sama dengan Blood Blaze Lion. Namun, Blood Blaze Lion telah terluka lebih dulu, dan setelah dihancurkan oleh tongkat, ia mengalami beberapa luka serius. Selain itu, ini karena tubuhnya terbuat dari kulit tembaga dan tulang besi. Jika itu adalah binatang surgawi yang lebih lemah, mungkin tongkat itu akan membunuhnya. Saat anggota tim lainnya terpana oleh tujuh anak panah Sangguan Bing Air, Sangguan Bing Air menunjukkan kepada mereka kecepatan menembak yang sebenarnya. Dia berdiri kokoh di tanah, cahaya hijau keluar dari fer dan spirit bow seperti sambaran petir hijau. Setiap sambaran cahaya hijau ditujukan ke mata Blood Blaze Lion dan tidak peduli bagaimana Blood Blaze Lion bergerak, anak panah itu tampaknya memiliki mata mereka sendiri, mengikuti gerakan mereka. Dengan hanya fer dan spirit bow, kekuatan serangan Sangguan Bing Air jelas tidak cukup. Selain itu, dia hanya berada di tingkat kultifasi tiga permata, dan energi surgawinya adalah yang terlemah di antara tim. Namun, dalam keadaan seperti itulah dia berhasil menyelesaikan misi yang tampaknya mustahil bagi orang lain. Seven Mid Level Zone Stage Blood Blaze Lion sebenarnya telah ditekan olehnya sendirian. Selain Blood Blaze Lion pertama yang sengaja diatempatkan di depan Drunken Bao, Blood Blaze Lions lainnya tidak berhasil mencapai jarak 10 yard dari tim. Setiap Blood Blaze Lion meraung dengan marah, tetapi di tengah raungan mereka, mereka hanya bisa menggunakan tungkai depan mereka untuk menghalangi mata mereka. Meski begitu, anak panah Sangguan Bing Air mampu menemukan jalan mereka melalui celah antara lengan mereka terus menuju mata mereka. Dengan penglihatan mereka terhalang, tidak peduli seberapa kuat Blood Blaze Lions, mereka tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Kelemahan terbesar mereka adalah bahwa Sangguan Bing Air telah sepenuhnya melawan mereka. Tanpa serangan jarak jauh, mereka ditekan oleh Sangguan Bing Air dalam waktu singkat. Di udara, mata Little Four terbuka lebar dan mulutnya terbuka lebar. Dia masih ingat bagaimana dia mengejek Zhou Wei King di Akademi Heavenly Bed. Saat itu, Sangguan Bing Air berdiri dengan marah dan ingin bertaruh dengannya. Baru sekarang dia tahu bahwa Sangguan Bing Air dan Zhou Wei King, pasangan yang tidak memiliki kultifasi tinggi ini, memiliki pencapaian yang mendalam dalam memanah. Terhadap keterampilan memanah seperti itu, Lintiano yang berspesialisasi dalam pertahanan tidak dapat diganggu, dan gagak dengan kulit dan tulang emasnya tidak dapat diganggu. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Bahkan jika mereka lebih kuat dari Sangguan Bing Air dan Zhou Wei King, jika jarak antara mereka lebih dari 50 yard, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka bisa mendekati mereka? Lintiano telah melihat lebih dari Little Four, dan itu adalah ketenangan dan kemampuan Sangguan Bing Air untuk memahami waktu. Tanpa pertanyaan, segera setelah dia melepaskan tembakan panah pertama, dia mengerti bahwa Sangguan Bing Air pasti pernah berada di medan perang sebelumnya, dan pasti pernah bertarung dengan binatang surgawi sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya mereka bekerja sama, dan dia telah mendukung Drunkan Bao dengan sempurna. Ini jelas merupakan Archer Langka dengan laju tembakan tinggi dan kemampuan serbabisa. Selain fakta bahwa serangannya relatif lemah, tim manapun yang memiliki pemanah seperti itu akan sangat beruntung. Sebenarnya, ini hanyalah sebagian kecil dari kekuatan Sangguan Bing Air. Di seluruh gudang senjatanya, bagaimana ini bisa menjadi satu-satunya bagian kecil? Keahliannya bukanlah tingkat serangan api yang tinggi, tetapi tingkat serangan api yang tinggi saat dia sedang bergerak. Jangan lupa, dia adalah master bed surgawi berbasis agility. Dalam hal kecepatan, meskipun dia tidak bisa terbang, tetapi dalam hal kecepatan saja, dia jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan empat permata kecil. Tempat seperti apa Batalion Busur Langit itu? Itu adalah surga abnormal dengan panah penghancur kegelapan mereka yang gila, mengirimmu langsung ke surga. Sebagai murid langsung dari komandan Batalion Busur Langit, Hua Feng, keterampilan memanah Sangguan Bing Air bahkan di atas Zhou Wei King. Sebelumnya, abnormal heaven bahkan tidak memiliki satupun heavenly batmaster, tetapi mereka telah mampu membunuh begitu banyak pembangkit tenaga heavenly batmaster. Apa yang mereka andalkan? Itu adalah keterampilan memanah mereka yang tak terduga. Dapat dikatakan bahwa jika Zhou Wei King dan Sangguan Bing Air diizinkan untuk menembakkan panah mereka pada jarak 100 yard, di antara rekan satu tim mereka, selain Lin Tianou yang dapat menahan serangan dengan pertahanannya yang kuat, tidak satupun dari mereka akan memiliki kesempatan untuk menang. Jadi bagaimana jika mereka adalah permata lima? Di hadapan Busur dan anak panah, yang merupakan senjata jarak jauh terkuat, siapa yang bisa mengatakan bahwa tubuh mereka dapat memblokir panah? Asteris Peng Asteris ledakan keras terdengar, dan gagak beraksi. Tubuhnya melesat seperti bola meriam, langsung menuju ke salah satu Blood Blaze Leons yang ditekan oleh Sangguan Bing Air. Pada saat yang sama, Ye Pao Pao dan Xiao Yan juga mengangkat tongkat panjang mereka. Tombak es biru yang mempesona terbentuk di atas kepala Ye Pao Pao, dan dalam beberapa saat, itu tumbuh lebih dari satu zang, setebal lengan. Ye Pao Pao awalnya adalah pria yang sombong, dan Zhou Wei King serta Sangguan Bing Air telah menunjukkan kekuatan mereka. Sebagai pemimpin tim Akademi Militer Fei Li, bagaimana dia bisa menunjukkan kelemahan? Untuk serangan ini, dia telah mengumpulkan energi surgawi dalam jumlah besar, melepaskan sepenuhnya tingkat kultivasi empat permatanya. Pada saat yang sama Ye Pao Pao membentuk tombak es, Xiao Yan di sampingnya juga menyerang. Bola api menyembur keluar dari tongkat merah di tangannya, satu demi satu meledak bola api demi satu. Itu hanya keterampilan tersimpan atribut api berperingkat dua, dan merupakan keterampilan yang tidak akan mau digunakan oleh sebagian besar master manik surgawi atribut api yang lebih berbakat. Namun, kebanyakan dari mereka hanya menggunakan satu bursting fireball, tapi kali ini, Xiao Yan telah merilis sembilan sekaligus. Ini bukan bursting fireball biasa. Sebaliknya, itu adalah langkah di atas bola api meledak. Itu dinilai sebagai bola api berulang bintang lima. Meski begitu, chain fireball berperingkat bintang lima hanya rata-rata. Namun, tombak es yang baru saja dibentuk oleh Ye Pao Pao adalah skill dengan peringkat bintang delapan. Sebagai putra perdana menteri, keluarganya tidak kekurangan uang. Namun, apakah kekuatan Xiao Yan benar-benar hanya terbatas pada chain fireball? Mata Ye Pao Pao dengan cepat dipenuhi keterkejutan. Saat sembilan bola api terbang ke udara, mereka tidak menyerang langsung ke Blood Blaze Lyons. Sebaliknya, saat mereka terbang keluar, bola api pertama tiba-tiba berhenti, dan bola api kedua menghantam yang pertama. Selanjutnya, satu demi satu mengikuti, dan dalam waktu yang dibutuhkan untuk menarik nafas, sembilan bola api meledak telah saling menabrak. The Bursting Fireballs awalnya berwarna kuning cerah, tetapi ketika sembilan dari mereka saling bertabrakan, mereka berubah menjadi warna oranye merah yang jahat. Mereka menabrak dengan kejam ke salah satu Blood Blaze Lyons betina. Raungan keras dan kekuatan ledakan meledak. Bahkan dengan tubuh tirani Blood Blaze Lion, setelah dipukul oleh sembilan bola api yang dilapiskan, itu sebenarnya dikirim terbang lebih dari sepuluh kaki jauhnya. Kulit dan dagingnya terkoyak, memperlihatkan tulang putih di bawahnya. Jelas bahwa itu tidak akan bertahan. Harus diketahui bahwa Blood Blaze Lion juga dari atribut api dan memiliki ketahanan bawaan terhadap api. Dalam keadaan seperti itu, Little Flame masih bisa membunuh Blood Blaze Lion betina yang berada di level yang sama dengannya dalam satu pukulan. Dari sini, bisa dilihat betapa tirani sembilan bola apinya. Bagaimana kekuatan ledakan seperti itu bisa dibandingkan dengan Chain Fireballs. Ye Pau Pau dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa jika dia menghadapi Little Flame, dia akan hancur berkeping-keping bahkan sebelum dia bisa bergerak. Perbedaan? Inilah perbedaan di antara mereka. Ye Pau Pau akhirnya bergerak. Sayangnya, dia tidak berhasil seperti Xiao Yan. Melihat Blood Blaze Lion betina mati, Blood Blaze Lion yang tidak ikut bertarung menjadi marah. Tubuhnya yang besar menerkam ke depan, api darah di sekujur tubuhnya naik secara maksimal, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi bola api besar saat melompat ke udara. Tombak Sye Pau Pau dicegat olehnya, dan dalam kilatan cahaya biru, itu melebur menjadi api darah yang berkobar. Itu sama untuk panah sangguan Bing, R. Dengan kecepatan menembaknya, dia secara alami tidak keberatan membunuh musuh lain. Namun, Raja Singa Api Berkobar adalah binatang surgawi tahap zong tingkat rendah, dan api pelindung yang telah dinyalakan dengan sekuat tenaga bukanlah sesuatu yang bisa didekati oleh panah, dan semua panah menjadi abu. Saat Blood Blaze Lion King menerkam ke depan, targetnya bukanlah Lin Tiano, tapi Crow. Sama seperti Xiao Yan telah membunuh Blood Blaze Lion dengan Chain Fearballs-nya, Crow juga telah membuatnya bergerak. Meskipun dia adalah permata fisik kekuatan, Master Bat Surgawi, kekuatannya terlalu tinggi, dan kecepatannya tidak lambat sama sekali. Menyerang ke depan dengan berani, menghadapi Blood Blaze Lion yang bahkan tidak bisa membuka matanya, bagaimana dia bisa menunjukkan belas kasihan. Anggota suku gagak emas dilahirkan untuk menjadi pembunuh binatang surgawi, dan kapak besar di tangannya bersinar dengan cahaya emas gelap. Dengan sekali pengisian, Blood Blaze Lion terbelah menjadi dua. Saat Blood Blaze Lion King menerkam ke depan, Lin Tiano juga bergerak. Kecepatannya sepertinya tidak cepat, tapi dia mengambil jalan pintas yang hanya bisa dilihat oleh Crow dan Blood Blaze Lion King. Saat Blood Blaze Lion King berada sekitar 5 yard dari Crow, Lin Tiano sudah tiba. Asterisk Peng Asterisk sebuah ledakan keras, dan perisai berat di tangannya menghantam Blood Blaze Lion King dari samping. Tentu saja, dia tidak membanting tubuh Blood Blaze Lion King. Karena masih di udara, Blood Blaze Lion King bisa merasakan ancaman dari samping, dan dia memutar tubuhnya dalam sekejap, cakarnya menebas. Sayangnya, reaksinya tidak lambat, tetapi menghadapi Lin Tiano, tidak ada bedanya dengan membanting ke tubuhnya. Pada saat Lin Tiano bergerak, perisai di tangannya telah dikonsolidasikan menjadi perisai set perakitan lima permata yang terkuat. Menghadapi Zong Stage Heavenly Beast, dia tidak berani gegabuh.